Cersil api di Bukit Menoreh Jelit 311. Namun yang diperhitungkan oleh Sekar Mirah adalah benar. Orang yang menyebut dirinya Kisawung Semedi itu memang datang menemuinya lagi. Sekar Mirah yang sudah membawa bekal pesan-pesan dari Agung Sedayu dan Kijaya Raga memang menjadi semakin berhati-hati. Tetapi Sekar Mirah berusaha untuk tidak menunjukkan kecurigaannya kepada Kisawung Semedi. Dengan ramah Sekar Mirah menerima Kisawung Semedi di Peringgitan. Bahkan kemudian Raraulan pun telah menghidangkan minuman dan makanan. Namun Raraulan tidak ikut menemui Kisawung Semedi di Peringgitan. Aku terpaksa datang lagi menemui Nyelurah, berkata Kisawung Semedi. Aku tidak pernah merasa berkeberatan atas kedatangan Kisawung Semedi, sahut Sekar Mirah. Terima kasih, Nyelurah, berkata Kisawung Semedi selanjutnya. Ternyata aku masih tetap menjadi utusan saudara-saudara kami untuk menemui Nyelurah. Apalagi yang ingin Kisawung Semedi katakan? Permohonan kami masih tetap, Nyelurah, berkata Kisawung Semedi. Kami masih tetap ingin melihat sepasang tongkat kepemimpinan perguruan Kedung Jati itu hadir bersama-sama. Sebenarnya itu tidak perlu. Mungkin hanya sekedar kepuasan hati tidak ada artinya sama sekali. Kehadiran sepasang tongkat bajap putih itu memberikan kekuatan jiwani kepada kami. Terus terang, Nyelurah. Beberapa orang memang menuntut untuk menghadirkan sepasang tongkat bajap putih itu untuk menunjukkan kebulatan tekat kita membangun kembali perguruan yang sudah compang-camping ini. Beberapa orang tidak bersedia ikut bersama kami, jika sepasang tongkat kepemimpinan itu tidak dapat ditunjukkan dalam pertemuan itu. Nyelurah termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, Kisawung Semedi. Terus terang, aku tidak begitu tertarik pada usaha untuk menghimpun kembali murid-murid perguruan Kedung Jati. Selain aku tidak pernah akrab dengan mereka, aku pun tidak melihat gunanya. Untuk apa sebenarnya kita bersusah payah berusaha untuk membangkitkan kembali perguruan yang sudah terkoyak-koyak itu. Selama ini murid-murid perguruan Kedung Jati sudah berpencar. Kenapa kita tidak membiarkan saja mereka berpencar tanda tanya? Kebangkitan kembali perguruan Kedung Jati itu mempunyai alasan yang sangat mendasar bagi perguruan. Tetapi aku tidak mengerti. Bahkan tersentuh pun tidak. Aku mengerti, Nyelurah. Nyelurah menjadi sangat kecewa kepada Kisabalintang dan kepada Nyidwani. Sehingga Nyelurah pun menjadi kecewa pula kepada perguruan kita. Sebaiknya Nyelurah membedakan antara perguruan kita yang ining kita junjung tinggi itu dengan orang-orang yang terlalu bernafsu untuk memiliki kekuasaan. Tanda pisah N. Dan ternyata orang-orang yang terlalu bernafsu itu masih tetap kalian junjung di atas kepala kalian sahut sekar mirah dengan serta merta. Kisawung Semedi terdiam sejenak, baru kemudian ia pun berkata, kami harus kembali pada kenyataan, bahwa Kisabalintanglah yang memiliki satu di antara serasang tongkat itu. Tetapi seperti yang sudah aku katakan, aku tidak melihat manfaat dari kebangkitan kembali perguruan itu, Kisawung Semedi. Baik bagi bekas para cantrik perguruan Kedung Jati, maupun bagi kebesaran nama perguruan itu sendiri. Bahkan jika kita salah langkah, maka nama perguruan Kedung Jati akan menjadi semakin tercemar. Kisawung Semedi menjadi bimbang. Sementara sekar mirah pun berkata kita bukan kanak-kanak lagi, Kisawung Semedi. Kita tidak sekedar memenuhi keinginan yang sedang melonjak-lonjak di dalam hati. Tetapi pada setiap langkah kita harus memperhitungkan untung ruginya. Seandainya aku harus bersusah payah ikut berusaha membangkitkan kembali perguruan Kedung Jati dengan mengorbankan waktu yang seharusnya dapat aku berikan kepada keluargaku, apakah itu seimbang? Sementara kebangkitan perguruan Kedung Jati tidak lebih sekedar keinginan para cantrik dan keluarga perguruan yang telah terpecah itu untuk dapat bertemu, mengenang masa kejayaan, bergurau dan bertukar pengalaman. Kemudian setelah bersusah payah, sebulan-dua bulan, perguruan yang sudah tercerai berai itu akan bercerai berai lagi. Tidak. Jangan seperti itu, nyelurah. Jika kita berkumpul beramai-ramai tanpa tujuan apapun, bukankah itu hanya sekedar membuang-buang waktu, sementara waktuku akan lebih berharga jika aku berikan kepada keluargaku? Tentu bukannya tanpa tujuan. Tujuannya apa? Sampai sekarang tidak pernah ada orang yang mengatakan kepadaku, apakah tujuan dari kebangkitan? Kembali peniruan ini. Jika aku diakui setiap salah seorang pemimpin, kenapa justru aku tidak tahu apa-apa? Tetapi dalam pertemuan itu, kita akan dapat menetapkan satu tujuan yang tentu saja akan berarti bagi kita semuanya. Setiap orang akan dapat mengemukakan keinginan-keinginan mereka, sehingga menjadi simpang siur. Akhirnya kita tidak akan menemukan apa-apa. Kisawung Semedi menjadi bingung. Bahkan gelisah ada sesuatu yang menyumbat di dadanya, tetapi ia tidak dapat mengatakannya. Sekar mirah terdiam pula. Ia memang menunggu jawaban kisawung Semedi. Tetapi nampaknya kisawung Semedi itu masih merenungi jawaban yang akan dikatakannya. Baru beberapa saat kemudian, kisawung Semedi itu berkata nyilurah. Sebenarnya lah bahwa kami bukannya tidak menyiapkan rencana yang terbaik yang dapat kami lakukan. Kisah balintang telah menyusun rencana lengkap bagi perguruan kita sesudah perguruan itu bangkit. Bukan saja susunannya, kepemimpinannya dan orang-orang terpenting yang akan ikut serta memimpin perguruan itu, tetapi juga dasar dan landasan dari perguruan yang telah dibangun kembali itu. Landasannya serta tujuannya. Tanda petik. Dan kalian berharap bahwa aku, salah seorang di antara dua orang pemimpin perguruan itu datang tanpa bahan apa-apa untuk dibicarakan? Kalian membayangkan bahwa aku akan duduk saja seperti golek kayu di depan sentong tengah? Tanda petik. Kisawung Semedi menjadi semakin gelisah. Keringatnya mulai mengembun dikeningnya. Nyilurah. Aku tidak mendapat wawenang untuk menyampaikan rencana itu kepada nyilurah. Termasuk tujuan dari kebangkitan kembali dari perguruan ini. Tanda petik. Jangan katakan apa-apa jika kau memang tidak mempunyai wawenang. Tanda petik. Tetapi bagaimana dengan sikap nyilurah? Tanda petik. Lalu apa yang kalian kehendaki dari aku? Apakah jika aku hadir dalam pertemuan itu, aku harus menyumbat teling aku dengan kapuk atau bahkan dengan sabut kelapa agar aku tidak dapat mendengarnya? Tanda petik. Pertanyaan itu memang masuk akal. Tetapi justru karena suaminya nyilurah adalah seorang lurah prajurit, bahkan dari pasukan khusus. Tanda petik. Kalian menjadi curiga bahwa aku akan menyampaikannya kepada suami dan suamiku sebagai seorang prajurit akan mengambil tindakan. Kisawung Semedi mengangguk kecil. Sudahlah. Jangan mempersulit diri sendiri. Tinggalkan saja aku. Kalian tidak akan merasa terganggu. Sudah aku katakan. Sebagian dari saudara-saudara kita menghendaki kedua orang yang memiliki tongkat kepemimpinan dari perguruan kita untuk hadir dan memimpin pertemuan itu. Kau membuat kepalaku pusing, Kisawung Semedi, pertentangan yang timbul dalam keterangan-keterangan yang kau berikan membuat aku semakin tidak yakin akan keberhasilan usaha ini. Maaf nyilurah. Aku mohon maaf. Tetapi jika nyilurah bersedia hadir, maka segala sesuatunya akan jelas. Sekar Mirah tertawa. Katanya, aku tidak mau kau dorong untuk meloncat ke tempat yang gelap yang tidak aku ketahui, apa yang ada di dalamnya. Apalagi setelah timbul kecurigaan-kecurigaan sebelumnya. Karena itu, untuk kesekian kalinya aku berkata, tinggalkan aku. Jangan bimbang. Nyilurah, untuk kesekian kalinya aku mohon, karena sebagian dari saudara-saudara kita memerlukan kehadiran nyilurah, sahut Kisawung Semedi. Kembalilah kepada Kisabalintang, Kisawung Semedi. Bertanyalah apa maunya yang sebenarnya. Jika keinginannya masuk di akalku, aku akan membuat pertimbangan-pertimbangan baru. Baiklah, jawab Kisawung Semedi, aku sudah sanggup menjadi penghubung. Meskipun aku harus berjalan hilir mudik pada jarak yang jauh, aku akan menjalaninya. Tanda petik. Aku juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan Kisawung Semedi. Demikianlah, maka Kisawung Semedi itu pun minta diri. Seperti pada kedatangannya yang terdahulu, wajah Kisawung Semedi nampak tetap terang. Ia sama sekali tidak menunjukkan gejolak seandainya itu terjadi di dalam hatinya. Sambil tersenyum orang tua itu mengangguk hormat ketika ia turun ke jalan aku mohon diri. Sekar Mirah yang mengantarkannya sambil ke pintu regol mengangguk pula sambil berdesis selamat jalan Kisawung Semedi. Tanda petik. Terima kasih, jawab Kisawung Semedi. Sejenak kemudian orang itu sudah menjadi semakin jauh. Ia sama sekali tidak berpaling. Sementara itu, Sekar Mirah telah melangkah kembali ke pendapa. Ketika Sekar Mirah ke pendapa, Rarawulan sedang sibuk membenahi mangkuk minuman dan makanan. Dengan nada datar ia berkata, apalagi yang dikatakannya? Aku jemuh mendengarnya. Masih seperti ketika ia datang. Tetapi aku sengaja memancing agar ia berbicara tentang rencana orang-orang yang dikatakannya telah berkumpul itu. Tanda petik. Ia mau mengatakannya? Tanda petik. Ternyata Kisawung Semedi cukup berhati-hati. Agaknya memang ada yang ingin dikatakannya. Tetapi ia tidak mendapat uwenang untuk itu. Tanda petik. Apakah orang itu dapat dipercaya? Bagaimanapun juga kita harus berhati-hati. Rarawulan mengangguk-angguk. Sementara itu Sekar Mirah pun berkata, aku memang memancingnya untuk datang kembali. Aku berharap bahwa semakin banyak yang dikatakannya, sehingga ketika akan dapat mengintip serba sedikit, apa yang dikehendakinya. Rarawulan mengangguk-angguk pula. Dengan nada datar ia berkata mudah-mudahan ia akan membawa keterangan yang membawa kayu kehendaki. Tanda petik. Aku ingin tahu, untuk apa sebenarnya perguruan yang sudah lama tertidur nyenyak itu harus dibangunkan kembali. Dengan nada datar Rarawulan itu pun bertanya bukankah itu yang ingin diketahui oleh Mataram sebagai landasan sikap mereka terhadap perguruan yang akan dibangkitkan kembali itu? Ya, Sekar Mirah mengangguk-angguk. Rarawulan tidak bertanya lagi. Ia pun kemudian melangkah masuk sambil membawa mangkuk-mangkuk minuman dan makanan. Di sore hari, Sekar Mirah pun telah menyampaikan pembicaraannya dengan kisah wung semedi kepada Agung Sedayu, Kijaya Raga dan Gelagah Putih ketika mereka duduk di serambi kanan sambil menghirup minuman hangat. Ternyata kita memang harus bersabar, berkata Agung Sedayu mudah-mudahan mereka kembali sambil membawa keterangan itu. Namun kita pun harus bersiap menghadapi kemungkinan bahwa apa yang dikatakan itu tidak benar. Tanda petik. Kakang, tiba-tiba Sekar Mirah itu pun berkata dengan nada berat setelah aku mempertimbangkan beberapa kemungkinan, maka aku mempunyai pendapat yang jika Kakang setujui, mungkin akan dapat membantu memperjelas persoalannya. Tanda petik. Agung Sedayu mengerutkan dahinya. Ia sudah merasa bahwa Sekar Mirah tentu ingin menempuh jalan yang cukup berbahaya. Meskipun demikian Agung Sedayu itu pun bertanya apa yang akan kau lakukan. Tanda petik. Bagaimana pendapat Kakang jika aku bersedia datang ke pertemuan yang akan diselenggarakan di ujung kali geduang itu? Yang dengan serta-merta menyahut adalah gelagah putih itu akan dapat membahayakan keselamatan Mbokayu. Tanda petik. Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Tetapi nampaknya ia sudah memikirkannya masak-masak. Katanya tanpa masuk ke dalam lingkungan itu, sulit bagi kita untuk dapat mengetahuinya. Mungkin Kisawung Smedi akan mengatakannya. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Kakang Agung Sedayu, yang dikatakan oleh Kisawung Smedi itu mungkin tidak benar. Tanda petik. Tetapi bahayanya akan besar sekali, nyelurah, desiski jaya raga. Kita tidak mempunyai care lain, sahut Sekar Mirah. Kita akan dapat mengambil care yang sedikit kasar. Berkata Kisawung Seki Jaya Raga. Care apa bertanya Sekar Mirah? Kita berusaha untuk dapat menangkap salah seorang diri mereka yang ikut dalam pertemuan di ujung kali geduang itu. Jawab Kisawung Seki Jaya Raga. Tetapi dengan demikian, maka mereka akan menjadi lebih berhati-hati. Jika mereka sadar bahwa salah seorang dari mereka hialm, maka gerakan mereka selanjutnya akan lebih sulit untuk dilacak, sahut Sekar Mirah. Ki Jaya Raga mengangguk kecil. Namun kemudian ia berkata nyelurah. Kita akan bekerja keras untuk dapat mengungkap niat mereka yang sebenarnya. Tetapi tidak dengan care yang sangat berbahaya. Jika nyelurah masuk ke dalamnya, maka akan sulit bagi nyelurah untuk dapat keluar lagi. Mereka tahu bahwa suami nyelurah adalah pemimpin prajurit dari pasukan khusus yang ada di Tanah Perdikan. Tetapi apakah mereka akan melakukan kekerasan terhadapku? Jika demikian, maka mereka telah membuka permusuhan terbuka dengan kakang Agung Sedayu yang mereka ketahui dapat mengarahkan prajurit dari pasukan khusus untuk menindak mereka. Nampaknya maksud mereka mengharap kehadiran Sekar Mirah sekarang sudah kabur, berkata Agung Sedayu semula niat mereka tentu hanya untuk memiliki tongkat baja putih itu. Mereka yakin bahwa Nyidwani akan dapat mengalahkan Sekar Mirah. Tetapi mereka memergunakan care yang licik. Mereka dengan sengaja menimbulkan suasana yang keruh sehingga bermuara pada satu perang tanding. Tetapi usaha mereka gagal. Nyidwani tidak dapat mengalahkan Sekar Mirah. Sekarang, mereka agaknya telah menyusun rencana baru yang masih belum dapat kita tebak. Tanda petik. Karena itu, maka biarlah aku memasuki lingkungan mereka, kakang, berkata Sekar Mirah kemudian. Itu tentu sangat berbahaya. Jika mereka tidak mempunyai niat tertentu dengan kedatanganmu, mereka tidak dapat mengundangmu, karena mereka tahu bahwa suamimu adalah seorang prajurit. Tanda petik. Kakang. Setiap langkah mengandung kemungkinan untuk terantuk batu. Sebaiknya kita harus berani mengambil langkah meskipun kemungkinan buruk itu dapat terjadi. Agung Sedayu menjadi tegang. Sebagai seorang prajurit ia dapat melihat langkah-langkah yang memungkinkan dapat menyadap tujuan orang-orang yang berusaha membangkitkan kembali perguruan kedung jati, meskipun tidak mustahil bahwa undangan itu tidak lebih dari satu jebakan saja. Tetapi sebagai seorang suami, Agung Sedayu memang merasak berkeberatan untuk melepaskan istrinya menempuh jalan yang sangat berbahaya itu. Tanda petik. Kijaya Raga pun menggeleng sambil berdesis sebaiknya kita memilih jalan lain. Tanda petik. Tetapi Sekar Mirah pun berkata, Kijaya Raga setiap orang mempunyai care, tersendiri untuk mengabdi. Sekarang aku mendapat kesempatan itu. Aku akan melakukannya. Tetapi tentu saja aku mohon perlindungan kakang Agung Sedayu, Kijaya Raga dan Gelagah Putih sejauh dapat mereka lakukan. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, beri aku waktu, Sekar Mirah. Aku akan mempertimbangkan. Bahkan jika saja diketemukan Caroline yang tidak terlalu berbahaya. Pada satu hari, kisawung semedi itu akan datang. Pada saat itulah aku harus memberikan jawaban yang pasti kepadanya. Tetapi tentu tidak besok. Mungkin sepekan dua pekan lagi. Agaknya tidak terlalu lama kakang. Menurut kisawung semedi, beberapa orang sudah berkumpul di ujung kali geduang. Karena itu, maka ia tentu akan segera kembali. Tanda petik. Tetapi bukankah kita dapat memperhitungkan perjalanan orang itu, Mirah? Kita tahu bahwa ujung kali geduang itu berada di sisi selatan kaki Gunung Kukusan. Sementara itu, agaknya kisawung semedi itu hanya berjalan kaki. Bukankah ia tidak membawa si ekor kuda ketika ia datang kemari? Ketika ia datang kemari, ia memang tidak membawa si ekor kuda. Tetapi kita tidak tahu apakah ia membawa si ekor kuda tetapi ditinggalkan di satu tempat ditunggui oleh seseorang. Memang mungkin sekali Agung Sedayu mengangguk-angguk, bahkan mungkin sekali kisawung semedi tidak harus kembali lebih dahulu ke kaki Gunung Kukusan, tetapi ia sekedar menemui kawannya yang dapat diajak membuat pertimbangan-pertimbangan. Kijaya Raga mengangguk-angguk. Katanya memang mungkin sekali. Karena itu, maka kita harus membuat pertimbangan yang masak sebelum kita mengambil langkah. Tetapi aku minta pendapatku dipertimbangkan. Berkata sekar mirah kemudian aku tidak mau mensiasiakan kesempatan ini. Aku berharap jika kisawung semedi datang lagi, maka aku berharap akan dapat menyanggupinya, datang ke ujung kali geduang di kaki Gunung Kukusan. Tetapi Mbokayu pernah mengatakan bahwa Mbokayu tidak akan pernah merubah keputusan Mbokayu. Tanda petik. Dengan pertimbangan terakhir, maka aku kira aku memang harus merubah keputusan itu. Tanda petik. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Katanya besok aku akan mengambil keputusan. Malam ini aku ingin berbicara dengan Kijaya Raga dan Gelagah Putih. Kemudian besok aku akan berbicara dengan beberapa orang prajurit dari pasukan khusus di Barak untuk dapat menentukan sikap. Besok sore aku akan mengatakan kepadamu, keputusanku itu. Tanda pisah N. Sekar mirah mengangguk sambil berdesis, terima kasih Kakang. Aku berharap bahwa Kakang dapat mendukung sikapku ini. Jika dengan demikian aku dapat memberikan sedikit keterangan untuk melengkapi keterangan yang diperoleh para prajurit Sandi, maka aku akan mendapat keputusan tersendiri. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi memang sangat berat baginya untuk menyetujui keinginan Sekar mirah untuk mengabdikan diri dengan caranya itu. Dengan demikian, maka pembicaraan merekap pun terhenti. Sekar mirah telah mengajak Raraulan untuk pergi ke dapur. Sementara itu, malam pun mulai turun. Lampu minyak segera dinyalakan di mana-mana. Agung Sedayu, Kijaya Raga dan Gelagah Putih masih duduk di perincitan. Ketika Sukra memasang lampu di peringgitan, ia sempat menggamit Gelagah Putih sambil berbisik, lampu di gandok masih belum dinyalakan. Gelagah Putih tersenyum. Katanya tolong, nyalakan sama sekali. Aku masih akan berbicara dengan kakang Agung Sedayu Sukra tidak menjawab. Ia sempat memandang Agung Sedayu sekilas. Tetapi Agung Sedayu itu tidak sedang memperhatikannya. Sukra pun kemudian telah meninggalkan serambi setelah lampu di serambi itu menyala. Sementara itu, Agung Sedayu, Kijaya Raga dan Gelagah Putih masih berbicara tentang maksud Sekar Mirah memasuki lingkungan perguruannya yang sebenarnya belum pernah dihayatinya sebagai satu lingkungan yang pernah membesarkannya dalam melahkan Uragan. Namun ternyata sebagai juga Agung Sedayu, Kijaya Raga dan Gelagah Putih merasa berkeberatan untuk melepaskan Sekar Mirah, meskipun seandainya dengan damdiam mereka mengikutinya. Tetapi karena mereka belum mengetahui lingkungan yang akan dipergunakan untuk menyelenggarakan pertemuan itu, maka sulit bagi mereka untuk menggambarkan perlindungan yang bagaimanakah yang dapat mereka berikan kepada Sekar Mirah itu. Meskipun Agung Sedayu, Kijaya Raga dan Gelagah Putih tidak menyangsikan lagi kemampuan Sekar Mirah, namun ia akan berhadapan dengan beberapa orang berilmu tinggi. Sebaiknya Kilurah tidak mengizinkannya, berkata Kijaya Raga. Sekar Mirah adalah seorang yang keras hati, desis Agung Sedayu, mudah-mudahan ia dapat mengerti. Gelagah Putih yang juga mengenal sifat-sifat Sekar Mirah, termangu-mangu sejenak. Bahkan hampir di luar sadarnya ia berdesis, Mbokayu Sekar Mirah ingin memberikan arti dari hidupnya bagi Mataram. Ya, Kijaya Raga mengangguk-angguk. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Sebagai seorang prajurit, ia mengerti arti pengorbanan bagi satu pengabdian. Tetapi apakah pengorbanan yang siap diberikan oleh Sekar Mirah itu dalam keadaan yang paling buruk, akan memberikan arti yang seimbang. Namun akhirnya sesuai dengan pendapat Kijaya Raga dan Gelagah Putih, Agung Sedayu ingin mencegah agar Sekar Mirah tidak datang ke pertemuan yang akan dapat menyulitkan keadaannya. Itu, Agung Sedayu berharap agar Sekar Mirah membuat pertimbangan-pertimbangan yang lebih mendalam tentang niatnya untuk pergi ke ujung kali geduang. Sebenarnya Agung Sedayu pun pernah memikirkan kemungkinan seperti yang dimaksud oleh Sekar Mirah itu. Namun Sekar Mirah harus mendapat perlindungan yang cukup dari beberapa orang berilmu serta sekelompok prajurit yang dengan diam-diam mendekati tempat pertemuan itu. Namun dengan demikian, kehadiran orang-orang berilmu yang menyertai Sekar Mirah akan mengekang setiap pembicaraan di dalam pertemuan itu, sehingga tujuan mereka yang sebenarnya juga tidak akan terungkap. Seandainya aku berpura-pura menyatakan diri mendukung kesediaan Sekar Mirah untuk menjadi salah seorang pemimpin dari perguruan Kedung Jati yang akan dibangkitkan lagi itu, apakah mereka dapat mempercayaiku? bertanya Agung Sedayu kepada diri sendiri. Namun akhirnya Agung Sedayu berpendapat bahwa sebaiknya Sekar Mirah tidak pergi ke ujung kali geduang. Tidak akan banyak keterangan yang akan dapat disadap dari sana berkata Kijaya Raga kemudian, bagaimanapun juga Sekar Mirah adalah istri seorang lurah prajurit Mataram. Tanda petik Baiklah berkata Agung Sedayu besok setelah aku pulang dari Barak, aku akan menyampaikannya kepada Sekar Mirah. Aku kira orang yang menyebut dirinya sawung semedi itu masih belum akan datang esok pagi. Tanda petik Seperti yang dikatakan oleh Agung Sedayu, maka di pagi hari berikutnya, Agung Sedayu masih belum menyinggung persoalan pertemuan antara orang-orang yang ingin membangkitkan kembali perguruan yang sudah pecah itu. Sekar Mirah pun tidak mendesak suaminya. Ia mengerti bahwa Agung Sedayu harus segera pergi ke Barak. Jika ia membuka pembicaraan tentang niatnya pergi ke Kali Geduang, maka pembicaraan itu akan dapat menjadi panjang. Karena itu, maka Sekar Mirah harus bersabar, menunggu suaminya itu pulang. Di Baraknya, Agung Sedayu lebih banyak merenung. Ia masih dicengkam oleh persoalan yang menyangkut niat Sekar Mirah untuk menghadiri pertemuan itu agar ia dapat mengetahui, niat dan tujuan dari mereka yang dengan sungguh-sungguh ingin berusaha untuk membangkitkan kembali perguruan Kedung Jati itu. Tidak Agung Sedayu itu pun berkata kepada diri sendiri sebaiknya Sekar Mirah memang tidak pergi. Tanda petik Namun yang terjadi adalah di luar kehendak Agung Sedayu. Bahkan di luar kehendak Sekar Mirah, Kijaya Raga, apalagi Belagah Putih. Ketika Sekar Mirah sedang sibuk di dapur, tiba-tiba saja seorang gadis datang berlari-lari menemuinya. Nyilurah, berkata gadis itu gagap. Apa? Ada apa bertanya Sekar Mirah tenanglah. Katakan apa yang terjadi? Wulan. Suaranya bagaikan tercekik di kerongkongan. Kenapa dengan rara Wulan? Tadi, tadi kami berbelanja ke pasar bersama-sama. Lalu hati Sekar Mirah mulai bergebar. Dua orang telah menangkapnya ketika kami berjalan di bulak sebelah. Ditangkap wajah Sekar Mirah menjadi tegang. Rara Wulan membiarkan dirinya ditangkap. Wulan mencoba melawan. Tetapi kedua orang itu lebih kuat dan membuat rara Wulan tidak berdaya. Apakah jalan itu sepi? Apakah tidak ada orang laki-laki yang lewat yang dapat membantu rara Wulan? Orang-orang itu membawa pedang. Seorang membawa sepotong besi. Seorang laki-laki yang mencoba menolong telah dilukai dengan pedang itu sehingga luka parah. Yang lain dipukul dengan tongkat besi itu sehingga tulang kakinya retak. Di mana rara Wulan sekarang? Rara Wulan telah dibuatnya pingsan. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi rara Wulan pun kemudian telah dibawa pergi. Ternyata kedua orang itu membawa dua ekor kuda. Rara Wulan dilarikan dengan kuda itu? Ya. Jantung Sekar Mirah bagaikan membara. Tetapi ia tidak kehilangan akal. Ia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk berusaha mengejar rara Wulan yang dibawa oleh dua orang berkuda. Jaraknya tentu sudah terlalu jauh. Tetapi Sekar Mirah pun harus berbuat sesuatu yang cepat. Terima kasih, berkata Sekar Mirah kepada gadis itu kami akan mencarinya. Demikian gadis itu minta diri, maka Sekar Mirah pun segera memanggil Sukra. Katanya pergilan ke sawah. Minta Ki Jaya Raga pulang segera. Kemudian kau cari gelagah putih. Jika ia udah ada di banjar, maka ia berada di rumah Ki Gede. Jika ia pergi ke padukuhan lain, kau minta tolong salah seorang pengawal untuk memanggilnya segera. Ada satu hal yang penting. Tanda petik. Sukra bertanya lagi. Ia mendengar bahwa gadis yang baru saja datang itu memberitahukan bahwa rara Wulan telah diculik orang. Karena itu, maka Sukra pun ingin cepat memberitahukannya kepada Ki Jaya Raga yang sudah pergi ke sawah. Dengan kencangnya Sukra berlari menyusuri jalan padukuhan. Kemudian mengambil jalan pintas, meniti pematang dan tanggul-tanggul parit. Sukra sama sekali tidak menghiraukan ketika seorang kawannya bertanya, Sukra, kau mau kemana? Sukra justru berlari semakin kencang. Ketika ia melihat Ki Jaya Raga yang sedang menyiangi tanaman, meskipun masih agak jauh, Sukra itu sudah berteriak, Ki Jaya Raga. Ki Jaya Raga. Ki Jaya Raga mengangkat wajahnya. Dilihatnya Sukra berlari-lari menyusuri pematang. Bahkan demikian tergesa-gesa anak itu telah tergelincir dan jatuh ke dalam lumpur. Namun dengan cepat anak itu bangkit dan berlari lagi mendekati Ki Jaya Raga yang termangu-mangu. Ada apa bertanya Ki Jaya Raga yang menjadi berdebar-debar? Ingatannya langsung tertuju kepada kisah Wungsmedi. Karena itu, maka Ki Jaya Raga itu pun segera menepi. Ada apa bertanya Ki Jaya Raga pula? Raraulan nafas Sukra menjadi kembang kempis. Kenapa dengan raraulan? Sukra mencoba mengatur pernafasannya. Serba sedikit ia sudah berlatih, sehingga karena itu, maka sejenak kemudian nafasnya pun telah menjadi lebih teratur Ki Jaya Raga. Raraulan telah diculik orang. Hi, jantung Ki Jaya Raga bagaikan telah tersentuh api bagaimana hal itu dapat terjadi. Silahkan pulang. Nyilurah kebingungan sendiri di rumah. Baik. Aku akan segera pulang. Aku akan mencari gelagah putih. Sukra tidak menunggu jawaban Ki Jaya Raga. Ia pun segera berlari kembali ke padukuhan untuk mencari gelagah putih di banjar atau di rumah Ki Gede atau di mana saja. Sepeninggal Sukra, Ki Jaya Raga pun segera memakai bajunya. Ia tidak sempat membersihkan kakinya di pancuran. Sambil memanggul cangkulnya, ia pun berjalan tergesa-gesa pulang. Demikian ia sampai di rumah, ia melihat Sekar Mirah sudah memakai pakaian khususnya. Di tangannya tergenggam tongkat baja putihnya. Namun Sekar Mirah belum tahu, apa yang akan dilakukannya. Meskipun Sekar Mirah seorang perempuan yang memiliki banyak kelebihan dari perempuan-perempuan yang lain, bahkan kemampuannya tidak akan kalah dari kemampuan seorang laki-laki yang berilmu sekalipun, namun di ujung matanya nampak titik-titik air yang kemudian melelah di pipinya yang menjadi kemerah-merahan. Ki Jaya Raga, Sekar Mirah pun melangkah menyongsong Ki Jaya Raga yang naik ke pendapat Rarawulan diculik orang. Tanda petik. Tenanglah, nyelurah. Duduklah kita tidak dapat membiarkannya. Tanda petik. Aku sependapat. Tetapi bukankah kita harus memperhitungkan banyak kemungkinan yang terjadi? Aku pasti, bahwa Rarawulan tentu diambil kisah Wung Semedi atau kisah Balintang. Salah seorang dari dua orang yang mengambil Rarawulan itu bersenjata sepotong besi. Mungkin yang dimaksud oleh gadis yang pergi bersama Rarawulan itu adalah tongkat baja putih. Sedangkan yang mempunyai tongkat baja putih. Nyelurah jangan mengambil langkah-langkah lebih dahulu. Biarlah aku pergi ke barak. Sekar Mirah mengangguk. Tetapi sebelum Kijaya Raga pergi ke kandang kuda, gelagah putih dan dua orang pengawal dengan tergesa-gesa memasuki regol halaman. Bahkan gelagah putih pun kemudian berlari-lari kecil langsung naik ke pendapa. Apa yang terjadi Mbokayu bertanya gelagah putih. Sekar Mirah yang berdiri di peringgitan segera menyongsongnya. Sukra sudah mengatakannya. Aku belum bertemu dengan Sukra. Jadi, ada beberapa orang terluka. Para pengawal sedang mengurus mereka. Mereka mengatakan bahwa Rarawulan telah diculik orang. Tetapi beberapa orang laki-laki yang berusaha menolongnya tidak berhasil. Tanda petik. Ya, aku mendengar dari seorang gadis yang pergi ke pasar bersama Rarawulan. Jadi berita itu benar. Menurut pendapatku, mereka tidak berbohong. Jika demikian kita harus menyusulnya. Kemana? Kita harus memperhitungkan langkah-langkah kita. Ke ujung kali geduang. Sebaiknya kita menunggu kilurah, gelagah putih, desiski jaya raga. Aku baru saja akan melangkah ke kandang ketika kau datang. Jika demikian, biarlah aku saja yang pergi ke barak prajurit itu menyusul kakang agung sedayu. Pergilah. Tetapi hati-hati. Jangan terlalu kencang. Mungkinkah sendiri tidak apa-apa. Tetapi justru berbahaya bagi orang lain. Gelagah putih mengangguk sambil menjawab baik, ki jaya raga. Aku akan berhati-hati. Demikianlah, maka gelagah putih pun segera pergi ke kandang. Kepada para pengawal yang datang bersamanya, ia pun minta agar mereka tetap berada di rumah itu. Mungkin Sekar Mirah perlu bantuan mereka. Sejenak kemudian, maka gelagah putih pun telah melarikan kudanya menuju ke barak pasukan khusus. Sukra yang melihat gelagah pulih memacu kudanya itu pun tanggap, bahwa gelagah putih tentu pergi ke barak kilurah agung sedayu. Kedatangan gelagah putih yang nampak tergesa-gesa itu mengejutkan agung sedayu. Semula ia mengira bahwa Sekar Mirah telah berangkat tanpa menunggunya, karena Sekar Mirah tentu mengira bahwa agung sedayu akan melarangnya. Namun ternyata dogaan agung sedayu keliru. Tetapi agung sedayu tidak kalah terkejut ketika ia mendengar rara wulan telah diculik orang. Karena itu, maka agung sedayu pun segera bersiap untuk pulang. Diserahkannya pimpinan barak itu kepada seorang prajurit yang dipercayanya. Jika besok kau tidak datang, perintahkan salah seorang pergi ke rumahku. Mungkin aku perlu menyampaikan pesan. Tanda petik. Baik, kilurah, jawab prajurit itu. Sejenak kemudian, maka agung sedayu dan gelagah putih pun telah berpacu menyusuri jalan pulang. Sekar Mirah tidak dapat menahan tangisnya ketika agung sedayu datang. Meskipun ia masih juga menggenggam tongkat baja putihnya. Tetapi air matanya mengalir semakin deras dari kedua belah matanya. Seharusnya aku tidak membiarkannya pergi ke pasar. Sudahlah Mirah. Kita tidak memperhitungkan bahwa mereka ternyata sangat licik. Lalu apa yang dapat kita lakukan sekarang, Kakang? Kita akan pergi ke ujung kali geduang. Kita tidak tahu apakah rara wulan dibawa ke sana. Tetapi satu-satunya tempat yang kita kenal adalah ujung kali geduang itu. Kita akan mencari rumah empui sanata. Mungkin kita akan memergunakan kekerasan untuk memaksa mereka menunjukkan di mana rara wulan disembunyikan. Tanda petik. Kita akan berangkat sekarang berkata rara wulan kemudian. Kita akan singgah di Mataram. Kita akan memberikan laporan apa yang telah terjadi dengan rara wulan. Sekar Mirah pun mengangguk-angguk. Gelagah putih berkata Agung Sedayu, siapakah kuda-kuda kita? Kita tidak boleh membuang-buang waktu. Kita akan pergi ke ujung kali geduang. Tetapi kita akan singgah di Mataram sebentar. Mungkin ada sesuatu yang dapat kita jadikan petunjuk. Tetapi sebelum mereka berangkai, maka mereka terkejut ketika mereka melihat seseorang penunggang kuda memasuki regol halaman rumah Agung Sedayu tanpa turun dari kudanya. Bahkan orang berkuda itu masih tetap duduk di punggung kudanya ketika kudanya sudah berdiri di depan tangga pendapa. Agung Sedayu melangkah menuruni tangga diikuti oleh gelagah putih. Dipandanginya orang yang duduk di punggung kuda di punggung kuda dengan wajah tengah dah itu. Siapa kau dan apa maksudmu datang kemari bertanya Agung Sedayu. Orang itu tersenyum. Katanya, kau kehilangan anggauta keluargamu. Gelagah putih melangkah maju. Namun Agung Sedayu menahannya. Kau telah salah seorang dari mereka, geram gelagah putih. Orang itu tertawa. Katanya ya. Aku salah seorang dari mereka. Di mana Rarawulan sekarang geram gelagah putih gadis itu dalam keadaan baik. Kau tidak usah cemas. Aku bunuh kau, hampir saja gelagah putih meloncat. Tetapi sekali lagi Agung Sedayu menahannya. Kalian dapat saja membunuh aku sekarang. Tetapi jika aku tidak kembali kepada pemimpinku, maka Rarawulampu akan mengalami nasib buruk. Kalian ternyata sangat licik. Ya. Kami memang licik. Tetapi hanya dengan care seperti ini kami akan dapat mencapai cita-cita kami. Tanda petik. Apakah yang kalian kehendaki sehingga kalian telah menculik Rarawulan bertanya Agung Sedayu. Orang itu memandang Agung Sedayu dengan tatapan matu yang membayangkan kemenangan. Katanya kau kah kilurah Agung Sedayu? Ya aku Agung Sedayu. Bagus. Kilurah. Kisah Balintang bersedia mengembalikan Rarawulan segera. Tetapi Rarawulan harus ditukar dengan tongkat baja putih Nyilurah Agung Sedayu. Iblis yang licik gerak sekar mirah sambil melangkah maju. Terserah kepada Nyilurah. Apakah Nyilurah berkenan atau tidak? Jika Nyilurah berkeberatan menyerahkan tongkat baja putih itu, maka Rarawulan untuk selamanya tidak akan pernah kembali kemari. Ayah dan ibunya tentu akan menyalahkan kilurah dan Nyilurah. Suasana yang tegang telah mencengkam orang-orang yang berada di pendapa itu. Sedangkan orang yang masih duduk di punggung kudanya itu memandang mereka seorang demi seorang sambil tersenyum. Katanya kemudian, ingat. Rarawulan ada di tangan kami. Banyak hal yang dapat terjadi atasnya. Ia dapat saja mendapat perlakuan yang baik. Tetapi dapat pula sebaliknya. Semuanya itu tergantung kepada kebijaksanaan kalian. Terdengar gigi gelagah putih gemeretak. Namun ia sadar, jika ia terdorong untuk mengambil tindakan terhadap orang itu, maka nasib Rarawulan tentu akan menjadi semakin buruk. Satu-satunya jalan termudah untuk melepaskan Rarawulan adalah menyerahkan tongkat baja putih milik Sekar Mirah. Tetapi apakah Mokayu Sekar Mirah mengizinkan? Sementara mereka dicengkam ke tegangan, orang berkuda itu pun berkata, Aku tidak minta keputusan kalian sekarang. Kisah Balintang memberikan waktu sepekan. Sepekan lagi aku akan datang untuk mengambil tongkat baja putih itu. Jika sepekan lagi Nyilurah masih merasa keberatan, maka kami dapat berbuat apa saja atas Rarawulan. Sebenarnya aku sendiri berharap agar Nyilurah tidak bersedia menyerahkan tongkat itu, agar kami tidak usah menyerahkan kembali Rarawulan. Gila, geram gelagah putih, aku tantang siapapun di antara kalian untuk berperang tanding. Tetapi orang itu tertawa berkepanjangan sehingga hampir saja gelagah putih kehilangan kendali. Sambil tertawa orang itu berkata perang tanding bukan menyelesaian yang adil menurut kami. Bagi kami yang adil adalah kesempatan untuk mempergunakan otak kami. Kami tidak berkeberatan disebut licik, curang, tidak mempunyai harga diri atau kata apapun yang paling buruk yang dapat kalian lontarkan kepada kami. Jantung gelagah putih bagaikan membara melihat sikap dan mendengar kata-kata orang itu. Namun gelagah putih masih harus tetap mengendalikan dirinya. Beberapa saat kemudian, maka orang itu pun berkata lantang aku akan pergi. Ingat, sepekan lagi aku akan datang lagi ke tempat ini untuk mengambil tongkat baja putih itu atau jika tidak, kami akan membawa raraulan ke tempat yang tidak akan pernah kalian bayangkan. Ternyata orang itu tidak menunggu jawaban. Dengan cepat ia menggerakkan kendali kudanya. Kudanya pun seakan-akan tanggap sehingga kuda itu pun segera meloncat dan berlari keluar dari halaman rumah agung sedayu itu. Yang jerdengar kemudian adalah gemeretak gigi gelagah putih. Namun mereka pufru dikejutkan oleh sikap Sekar Mirah. Sekar Mirah itu pun kemudian terduduk di tangga pendapak itu. Kedua telapak tangannya menutupi wajahnya. Agaknya Sekar Mirah tidak dapat membendung lagi gejolak yang mengguncang dadanya, sehingga tangisnya pun seakan-akan telah meledak. Mirah agung sedayu pun kemudian duduk di sampingnya. Ia tahu betapa ketegangan telah mencengkamnya. Tongkat bajak putihnya adalah semacam pertanda keberadaannya di dalam dunia oleh kanuragan. Namun Sekar Mirah tentu tidak akan dapat membiarkan raraulan mengalami nasib yang sangat buruk. Sekar Mirah pun harus memikirkan perasaan gelagah putih. Anak muda itu tentu merasa berdiri di persimpangan jalan. Ia tidak akan dapat memaksa Sekar Mirah menyerahkan tongkat bajak putihnya. Tetapi anak muda itu tentu tidak mau membiarkan raraulan mengalami nasib yang lebih buruk daripada mati. Namun adalah di luar dugaan, bahwa gelagah putih melangkah mendekatinya sambil berdesis. Mbokayu tidak usah menyerahkan tongkat bajak putih itu. Kami akan menemukan raraulan dengan kera yang lain. Setidak-tidaknya kami mempunyai waktu lima hari. Aku tidak akan sampai hati membiarkan raraulan di tangan mereka. Tanda petik. Kita akan mencarinya, Mbokayu. Sekar Mirah masih terisak. Sementara itu Agung Sedayu pun berkata, Kita akan pergi ke ujung Kali Geduang. Mungkin raraulan masih belum sampai ke sana. Tetapi jika benar kami menemukan rumah empuisanata, maka kami akan menunggu di sekitar rumah itu. Sekar Mirah mengangguk-angguk. Dalam pada itu, Agung Sedayu pun berkata, Marilah. Kita segera bersiap. Kita masih akan singgah di Mataram. Sementara itu lain bersiap, ternyata Agung Sedayu sempat menemui Kigede untuk minta diri. Namun Agung Sedayu minta Kigede merahasiakan rencananya. Demikian pula gelagah putih yang berbicara dengan prastawa. Demikianlah, sejenak kemudian maka segala sesuatunya sudah bersiap. Gelagah putih minta kepada dua orang pengawal untuk sekali-sekali melihat rumah itu serta menitipkan sukra yang akan kesepian di rumah sendiri. Kami akan pergi, berkata gelagah putih, kalian tidak usah menceritakan rencana-rencana kami yang sempat kalian dengar untuk membantu kelancaran usaha kami. Aku yakin kalian mengerti maksudku itu. Pengawal itu mengangguk. Mereka memang menyadari bahwa rencana kepergian serta arahnya sebaiknya tidak diketahui oleh banyak orang. Sukra yang menyadari bahwa dirinya akan ditinggal sendiri memang menjadi gelisah. Tetapi ia tidak dapat mengelak. Ia tahu bahwa seisi rumah itu memang harus pergi jika mereka tidak mau kehilangan raraulan. Dalam pada itu, maka kuda-kuda pun telah dipersiapkan. Namun mereka sepakat bahwa di Mataram nanti, mereka masih akan minta hilangnya raraulan untuk dirahasiakan. Mereka berharap menjadi semakin tua itu untuk tidak mendengarnya lebih dahulu. Agung Sedayu ingin membebaskan raraulan sebelum keluarga raraulan mengetahui bahwa raraulan pernah diculik orang. Di Mataram, mereka langsung menghadap Kipatih Mandaraka untuk menyampaikan rencana mereka langsung pergi ke ujung kali geduang. Adalah kebetulan, bahwa Kipatih tidak sedang pergi. Karena itu, maka Agung Sedayu pun segera dapat menghadap. Bahkan bukan hanya Agung Sedayu sajalah yang diterima oleh Kipatih, tetapi juga Gelagah Putih, Sekar Mirah dan Kijaya Raga. Kipatih mendengarkan laporan Agung Sedayu dengan saksama. Sambil mengangguk-angguk Kipatih itu pun kemudian berkata, apakah kalian memerlukan bantuan? Tanda petik. Biarlah kami mencoba mengatasi Kipatih. Namun jika perlu kami akan mohon diperkenankan menghubungi kakang Untara. Tanda petik. Baik. Untara tentu akan bersedia membantumu. Apakah kami diperkenankan berhubungan dengan Kitu Menggung Wirayuda? Tentu. Supaya tidak terjadi salah paham dengan para prajurit. Sandi, bahkan Kipatih pun kemudian berkata biarlah Kitu Menggung Wirayuda dipanggil kemari. Terima kasih, Kipatih Agung Sedayu mengangguk dalam-dalam. Namun dalam pada itu, sambil menunggu Kitu Menggung Wirayuda, Agung Sedayu mohon, agar orang tua Raraulan termasuki lurah beranjangan untuk tidak diberitahu lebih dahulu. Kami akan berusaha secepatnya mengambil Raraulan. Kipatih mengangguk-angguk. Katanya baiklah. Jika mereka mendengar, mereka tentu akan menjadi sangat gelisah. Tanda petik. Jika mereka mengambil langkah-langkah sendiri, maka persoalannya akan menjadi semakin rumit, berkata Agung Sedayu kemudian. Dalam pada itu, Kitu Menggung Wirayuda pun telah datang pula ke Kipatihan. Sebagai mana dilaporkan kepada Kipatih, maka Agung Sedayu pun telah memberitahukan rencananya untuk mencari Raraulan. Aku mohon agar tidak terjadi salah paham dengan para prajurit Sandi. Tanda petik. Maksudmu? Bertanya Kih Wirayuda. Aku mohon untuk sementara para prajurit Sandi untuk tidak menurunkan orang-orangnya dalam persoalan ini. Jawab Agung Sedayu. Kitu Menggung Wirayuda menarik nafas panjang. Ketika ia memandang wajah Kipatih Mandaraka, maka Kipatih itu justru tersenyum, sebaiknya memang demikian. Kitu Menggung. Tanda petik. Kitu Menggung Wirayuda mengangguk hormat sembil menjawab baiklah. Kipatih. Untuk sementara prajurit Sandi tidak akan turun dalam persoalan ini. Untuk sementara para prajurit Sandi hanya akan mengamati keadaan, apakah ada gerakan-gerakan yang mencurigakan dari orang-orang yang berniat membangkitkan kembali perguruan Kedung Jati itu. Terima kasih, Kitu Menggung Desis Agung Sedayu. Tetapi kami memerlukan laporan lengkap, hasil dari usaha kalian, Kih Lurah berkata Kitu Menggung Wirayuda. Baik, Kitu Menggung. Berhasil atau tidak berhasil, kami akan memberikan laporan. Hari ini, jawab Agung Sedayu. Kenapa tidak besok? Kami tidak mau kehilangan waktu. Demikianlah, maka Agung Sedayu pun segera minta diri. Kepada Kitu Menggung Wirayuda, Agung Sedayu juga berpesan, agar orang tua Raraulan tidak mengetahui bahwa anaknya telah diculik orang. Aku tidak ingin keluar Raraulan menjadi sangat gelisah. Berkata Agung Sedayu. Baiklah, Kih Wirayuda mengangguk-angguk. Namun katanya kemudian tetapi jika kalian tidak berhasil, orang tuanya justru harus segera mengetahuinya. Kami minta waktu sekitar sepekan, jawab Agung Sedayu. Namun dalam pada itu, sebelum Agung Sedayu meninggalkan. Kepatihan, Kipatih Mandaraka pun berkata, jika kau memang akan pergi ke ujung kali geduang, maka sebaiknya. Kalian tinggalkan kuda kalian sebelum kalian memanjat kaki gunung kukusan. Agung Sedayu mengerutkan dahinya. Sementara itu, Kipatih berkata selanjurnya kau tidak akan dapat membawa kuda kalian. Bahkan kuda kalian hanya akan menjadi beban. Tanda petik. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun mengangguk-angguk. Kegelisahan dan ketergesa-gesaan membuatnya tidak sempat memikirkan kemungkinan itu. Tetapi kepada siapa kuda-kuda itu harus kami titipkan. Sedangkan tanpa kuda kami akan banyak kehilangan waktu. Tanda petik. Sebaiknya kau lewati sebuah padukuhan yang bernama Jatisrana. Dengan nada rendah Agung Sedayu berdesis Jatisrana. Tanda petik. Ya, Jatisrana. Kau dapat menitipkan kudamu di padukuhan itu. Jika kalian bawa kuda kalian, maka kalian tidak akan dapat menyusup ke celah-celah yang rumit. Sedangkan agaknya kau perlu melakukannya, justru karena kalian mencari seseorang yang tersembunyi. Tanda petik. Ya, Kipatih. Tetapi aku belum mengenal orang-orang Jatisrana. Apakah orang-orang Jatisrana dapat dipercaya dan tidak akan menyulitkan pekerjaan kami? Kipatih tersenyum. Katanya pergilah ke padukuhan Jatisrana. Temui orang yang bernama Wijil. Seorang petani biasa. Hidupnya pun sederhana. Wijil, Agung Sedayu mengangguk-angguk. Ya, namanya Wijil. Meskipun dia seorang yang sederhana, tetapi ia memiliki cakrawala yang luas. Katakan, bahwa kau dapat kepadanya atas petunjukku. Apakah Ki Wijil mempercayai ku bertanya Agung Sedayu Kipatih merenung sejenak? Namun kemudian katanya sambil menepuk bahu Agung Sedayu, katakan, bahwa kau datang dari celah-celah bukit berpasir. Tanda petik. Celah-celah bukit berpasir, ulang Agung Sedayu. Kewijil mengenal nama panggilanku, Podang Mas. Jika menyebutnya, maka ia akan percaya bahwa kau memang datang atas petunjukku. Podang Mas dari bukit berpasir. Bagus desis Ki Patih Mandaraka, yang kemudian memberi ancar-ancar letak padukuhan itu. Demikianlah, maka sejenak kemudian Agung Sedayu bersama Ki Jaya Raga, Gelagah Putih dan Sekar Mirah telah meninggalkan Kepatihan. Ki Patih Mandaraka yang berdiri di tangga pendapa Kepatihan berdesis, kasihan. Ki Lurah itu tentu menjadi sangat cemas. Raraulan itu memang menjadi tanggung jawabnya. Ki Lurah adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Mudah-mudahan ia berhasil menemukan anak itu. Mudah-mudahan. Aku berharap Ki Wijil akan membantunya setelah ia tahu bahwa Agung Sedayu datang karena petunjukku. Ki itu menggung Wira Yuda mengangguk-angguk. Namun ia menjadi semakin yakin bahwa Nyilurah Agung Sedayu tidak terlibat langsung dengan rencana kebangkitan kembali perguruan Kedung Jati. Dalam pada itu, Agung Sedayu berempat telah memacu kudanya. Agung Sedayu ingin singgah di Jati Anom untuk memberitahukan kepada Untara bahwa bersama beberapa orang, ia sedang mencari Raraulan. Ketika mereka berempat sampai di Jati Anom, maka langit pun telah menjadi suram. Lampu minyak sudah dinyalakan di barak prajurit Mataram di Jati Anom yang mempergunakan rumah Untara sebagai bangunan utama dari barak itu. Untara memang terkejut ketika seseorang memberitahukan bahwa Agung Sedayu dan istrinya, bahkan bersama Gelagah Putih dan Kijaya Raga, telah datang berkunjung. Tentu tidak sekedar berkunjung berkata Untara yang kemudian bergegas menemuinya. Bahkan kepada istrinya Untara itu pun berkata Marilah, kita temui Agung Sedayu dan Sekar Mirah. Tanda petik. Berdua mereka pun kemudian menemui Agung Sedayu, Sekar Mirah, Gelagah Putih dan Kijaya Raga di peringgitan rumahnya, yang menjadi bagian dari bangunan utama barak pasukan Mataram di Jati Anom. Setelah mempertanyakan keselamatan masing-masing, maka Untara pun kemudian berkata, kedatangan kalian memang agak mengejutkan. Aku harap kalian hanya sekedar menengok keluarga kami di Jati Anom dan barangkali juga keluarga Sangkal Putung. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia memang wajah kakaknya maka dilihatnya kerut dikeningnya. Agaknya Untara memang sudah menduga, bahwa tentu ada sesuatu yang penting, meskipun ia tidak mengucapkannya. Kakang, berkata Agung Sedayu kemudian, kami datang untuk menyampaikan keluhan. Tanda petik. Kenapa? Bukankah bukan kebiasaanmu untuk mengeluh? Tanda tanya. Apalagi ada Kijaya Raga di rumahmu. Agung Sedayu pun kemudian telah menceritakan apa yang telah terjadi di Tanah Perdikan. Tanda petik. Jadi Raraulan hilang? Ya, kakang. Untara termangu-mangu sejenak. Berita itu telah mengejutkannya. Apalagi Untara mengetahui, bahwa serba sedikit Raraulan memiliki kemampuan untuk memeladiri. Tetapi orang yang mengambilnya tentu orang yang berilmu tinggi. Bahkan mungkin justru orang yang memiliki tongkat baja putih itulah yang telah melakukannya sendiri. Jadi kalian akan pergi ke kaki gunung kukusan. Ya, kakang. Kami akan pergi ke Ujung Kali Geduang. Satu-satunya tempat yang kami kenal di antara beberapa tempat yang pernah disebut oleh kisah balintang, meskipun kami juga belum pernah pergi ke Ujung Kali Geduang sebelumnya. Apakah kau tidak membayangkan, bahwa di Ujung Kali Geduang telah menunggu sekelompok orang berilmu tinggi atau sebaliknya mereka sama sekali tidak membawa Raraulan ke sana? Kami sudah memperhitungkannya, kakang. Jika ternyata menurut pengamatan kami di kaki gunung kukusan itu terdapat kekuatan yang besar, maka kami akan mohon bantuan kakang untuk mengirimkan pasukan berkuda ke tempat itu. Untara itu pun mengangguk-angguk. Ia mengerti betapa gawatnya keadaan Raraulan. Jika gadis itu tidak dapat dibebaskan dalam waktu yang singkat, maka ia akan dapat terjurumus ke dalam satu keadaan yang sangat parah. Karena itu, maka Untara pun kemudian berkata, Baiklah, Agung Sedayu. Aku akan mempersiapkan sekelompok pasukan berkuda yang dapat bergerak setiap saat. Tetapi jarak dari jati Anom ke gunung kukusan itu masih terlalu jauh. Tanda petik. Aku tentu tidak akan dapat minta bantuan prajurit pajang yang lebih dekat dari gunung kukusan untuk kepentingan seperti ini. Berkata Agung Sedayu. Sebaiknya kau memang tidak menghubungi prajurit pajang. Seandainya yang menjadi panglima di sini bukan kakang Untara, aku kira aku juga tidak dapat minta bantuan untuk kepentingan yang sebenarnya sangat pribadi ini. Untungnya aku akan dapat mempertanggungjawabkan, karena persoalannya menyangkut usaha untuk membangunkan kembali perguruan kedung jati yang pada dasarnya memang menjadi perhatian para pemimpin di Mataram. Aku mengucapkan terima kasih kakang. Selanjutnya jika kau sudah sampai di medan, kau harus segera memberitahukan kepadaku apabila kau memang memerlukan bantuan. Dengan demikian, maka setidak-tidaknya pasukan berkuda itu akan dapat mendekati sasaran, sehingga setiap saat diperlukan, pasukan itu akan dapat bergerak dengan cepat. Baik, kakang. Demikian kami dapat melihat keadaan, maka kami akan segera memberitahukan kepada kakang, apabila kami menghadapi kekuatan yang besar yang tidak akan dapat kami atasi sendiri. Terima kasih kakang. Kami akan segera meneruskan perjalanan. Tetapi jika kakang tidak berkeberatan, apakah aku dapat mengajak sabung sari bersama kami? Jadi kalian akan berangkat malam ini. Waktu kami sangal sempit, kakang. Untara menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu betapa gelisahnya hati Agung Sedayu dan Sekar Mirah, terlebih-lebih lagi gelagah putih. Namun istri Untaralah yang kemudian menjegahnya. Tunggu sebentar. Hanya sebentar. Kalian harus minum dan makan lebih dahulu. Betapapun kalian ingin memanfaatkan waktu, tetapi kalian harus juga makan. Agung Sedayu tidak dapat menolak, sementara Untara telah memerintahkan prajurit yang bertugas untuk memanggil sambung sari. Ternyata mereka memang tidak perlu menunggu terlalu lama. Istri Untara telah menghidangkan makan dan minum bagi tamu-tamunya. Meskipun bukan nasi hangat, tetapi karena sayurnya telah dipanasi, sementara mereka memang muali merasa lapar, maka merekap pun telah menerima coba untuk dapat makan secukupnya. Tetapi kegelisahan yang bergejolak di hati mereka, membuat mereka nampak tergesa-gesa. Nasi pun mengalir dengan sendat di tenggorokan. Sementara itu, sabung sari pun telah datang pula. Ketika ia mendengar permintaan Agung Sedayu, maka dengan serta merta sabung sari menyatakan kesediaannya. Namun ia pun kemudian berkata, tetapi segala sesuatunya terserah kepada Kitu Menggung. Aku tidak berkeberatan, berkata Untara kemudian. Demikian, setelah makan dan berbenah diri, maka sabung sari pun telah bersiap untuk pergi ke Gunung Kukusan. Sejenak kemudian, maka Agung Sedayu, Sekar Mirah, Kijaya Raga dan Gelagah Putih pun telah minta diri. Sementara itu sabung sari pun telah siap dengan kudanya pula. Hati-hatilah pesan Untara kepada mereka yang berangkat ke ujung kali geduang itu. Lima ekor kuda pun kemudian telah berderap meninggalkan rumah Untara yang menjadi bagian dari bangunan utama barak prajurit Mataram di Jatianom. Namun ternyata Agung Sedayu masih mengajak mereka yang pergi bersamanya itu singgah di padepokan kecil yang dipimpin oleh Ki Widura. Mereka mohon restu agar mereka berhasil mendapatkan raraulan kembali. Kalian juga akan singgah di sangkal pulung bertanya Widura. Tidak Paman, jawab Agung Sedayu Adi Suandaru kadang-kadang sulit mengendalikan diri. Ia cepat mengambil sikap sebelum dipikir masak-masak. Bahkan kadang-kadang tidak menghiraukan pendapat orang lain. Widura menganggu kecil. Seperti Untara maka ia pun berpesan, berhati-hatilah. Jika kau perlukan, beberapa orang cantrik dapat kau panggil. Terima kasih, Paman, jawab Agung Sedayu. Ketika iring-iringan kuda itu berlari meninggalkan padepokan kecil di jati anung itu, malam sudah menjadi semakin gelap. Tetapi kelima orang yang memiliki ketajaman penglihatan itu mampu mengendalikan kuda mereka dengan baik. Malam itu mereka langsung menuju ke jati serana di kaki gunung kukusan. Jarak itu memang panjang. Beberapa kali mereka harus berhenti. Kuda-kuda mereka memerlukan istirahat. Minum dan makan rumputan di tanggul-tanggul parit. Kegelisahan telah membuat orang-orang itu tidak mengenal lelah. Jika kuda-kuda mereka sudah cukup beristirahat, maka mereka pun telah melanjutkan perjalanan mereka. Meskipun demikian, di dini hari, mereka merasa perlu untuk beristirahat lebih lama untuk memulihkan icesegaran tubuh mereka. Namun pada saat fajar menyingsing mereka telah mendekati padukuhan jati serana. Meskipun mereka belum pernah pergi ke jati serana, tetapi mereka yang telah mempunyai pengalaman pengembaraan itu tidak banyak kesulitan untuk menemukannya berdasarkan atas petunjuk dan ancar-ancar dari Kipatih Mandaraka. Pada saat matahari naik, maka kelima orang berkuda itu telah memasuki padukuhan. Seperti yang dikatakan oleh Kipatih Mandaraka, mereka pun segera menemukan sebuah simpang tiga di dalam padukuhan itu. Di sudut simpang tiga itulah letak rumah Kiwijil. Di halamannya terdapat sebatang pohon gayam tua yang merimbun. Kita akan menemuinya, Desis Agung Sedayu. Berlima mereka pun kemudian turun dari kuda mereka dan menuntunnya memasuki halaman rumah yang terhitung luas meskipun seperti yang dikatakan oleh Kipatih. Rumahnya sebagaimana rumah kebanyakan petani yang hidup sederhana kedatangan mereka berlima memang mengejutkan isi rumah itu. Seorang perempuan yang sudah ubanan menyongsong mereka dengan kerut didai. Siapakah kalian nger? Apakah ada yang kalian cari bertanya perempuan itu? Ya, Bibi, jawab Agung Sedayu. Barangkah aku dapat membantu, nger? Bibi. Kami sedang mencari rumah Kiwijil. Oh rumah ini memang rumah Kiwijil. Apakah Kiwijil ada? Ada nger. Marilah. Biarlah aku memanggilnya. Kelima orang itu pun kemudian telah dipersilahkan naik. Pendapa rumah Kiwijil pun sederhana dan tidak terlalu luas. Setelah mengikat kuda-kuda mereka di halaman, maka kelima orang itu pun segera naik dan duduk di atas sehelai tikar pandan yang berputih bergaris-garis sijau lumut. Beberapa saat kemudian, maka seorang laki-laki tua telah keluar dari ruang dalam. Umurnya sebaya dengan umur Ki Patih Mandaraka. Di belakangnya, seorang anak muda mengikutinya mereka pun kemudian telah duduk pula bersama kelima orang tamu itu. Maaf nger, orang tua itu berkala, kami belum pernah mengenal kalian sebelumnya. Karena itu jika berkenan di hati anggar, kami ingin mengetahui, siapakah anggar semuanya ini. Agaknya anggar telah mengetahui namaku. Sedangkah anak ini adalah anakku. Namanya Sayoga. Tetapi sebagaimana anak-anak pedesan, ia adalah anak yang bodoh dan tidak mengenal unggah-ungguh. Aku datang dari Mataram. Mataram tanda tanya. Ya kami datang dari celah-celah bukit berpasir. Oh, kami datang atas pesan Ki Podang Mas. Oh, Ki Wijil mengangguk-angguk. Katanya, aku mohon maaf nger. Aku tidak tahu, bahwa anggar adalah utusan Ki Patih Mandaraka. Tetapi siapakah anggar ini? Namaku Agung Sedayu, Ki Wijil. Aku seorang lurah prajurit Mataram. Perempuan ini adalah istriku, namanya Sekar Mirah. Sedangkan yang lain adalah Ki Jaya Raga, seorang sesepuh di Tanah Perdikan Menoreh, Gelagah Putih, salah seorang pengawal Tanah Perdikan dan Sabung Sari. Seorang prajurit yang berada di bawahi pimpinan Ki Tumenggung Untara di Jatianom. Selamat datang di rumah ini, Ki Jaya Raga dan Angger sekalian berkata Ki Wijil. Selanjutnya aku ingin mengetahui tugas apakah yang kalian ban dari Ki Patih Mandaraka. Kami tidak sedang mengemban tugas yang dibebankan oleh Ki Patih Mandaraka. Tetapi Ki Patih Mandaraka telah bekenan menunjukkan jalan bagi kami yang sedang mengalami kesulitan. Ki Wijil mengangguk-angguk. Dengan nada dalam ia pun bertanya, apakah yang dapat aku lakukan nger? Agung Sedayu pun kemudian telah menceritakan kesulitannya sehingga ia datang ke pedukuhan jati serana untuk kemudian melanjutkan perjalan memanjat kaki gunung kukusan. Ki Wijil itu pun kemudian berdesis, bagi kami, apakah perintah itu datang dari Ki Patih atau sekedar atas petunjuk Ki Patih Mandaraka, tidak ada bedanya nger. Jika Ki Patih menunjuk agar nger datang kemari, maka sudah tentu Ki Patih menganggap bahwa seharusnya aku ikut campur. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ki Wijil. Aku tentu akan bersedia. Ki Patih Mandaraka adalah kawan bermain waktu kami masih remaja. Itulah sebabnya ia masih sering menyebut dirinya podang mas. Aku dan beberapa orang kawan memang memanggilnya podang mas. Ia pandai melantunkan kidung. Suaranya bagus. Namun bukan itu saja. Ia adalah seorang yang pantas dianut. Suaranya tidak sekedar seperti burung oceh-ocehan. Merdu dan memancarkan keriangan. Tetapi setiap katanya mengandung makna. Ki Wijil berkata Agung Sedayu kemudian, Ki Patih berpesan agar kami menitipkan kuda-kuda kami di sini. Dalam tugas kami, maka kuda-kuda kami tidak akan menguntungkan, karena justru hanya akan menjadi beban di perjalanan yang rumit. Ki Patih benar nger. Sebaiknya anggar menitipkan kuda-kuda anggar di sini. Tetapi lebih dari itu, Ki Wijil. Kami mohon petunjuk, apa yang harus kami lakukan. Ki Wijil menarik nafas dalam-dalam. Katanya, seandainya bukan atas petunjuk Ki Putih, nger, aku tidak akan melibatkan diri. Tetapi jika Ki Patih sudah mengisyaratkan, maka aku tentu akan berusaha untuk membantu sejauh dapat aku lakukan. Ki Jayaraga pun kemudian berkata, Ki Wijil. Aku adalah orang tua yang sangat sempit penglihatanku. Itulah sebabnya, aku tidak dapat memberikan petunjuk apapun kepada Kilurah Agung Sedaya. Bahkan aku pun ikut berpengharapan, bahwa Ki Wijil dapat menuntun perjalanan kami. Ki Jayaraga agaknya telah merendahkan diri. Tetapi baiklah. Aku akan berusaha membantu kalian. Kami ingin menemui Mpu Isanata dan Yidwani yang tinggal di ujung Kali Geduang. Biarlah kami menjadi penunjuk jalan. Kami akan membawa kalian ke ujung Kali Geduang. Tetapi rumah orang yang bernama Mpu Isanata itu tentu tidak tepat di sekitar ujung Kali Geduang, karena di sana tidak ada rumah tempat tinggal. Mungkin yang dimaksud adalah sebuah padepokan kecil yang tidak terlalu jauh dari padukuhan yang kami anggap tertinggi di kaki Gunung Kukusan. Apakah perjalanan akan sangat sulit untuk mencapai tempat itu bertanya Agung Sedayu. Tidak engger, jawab Ki Wijil, memang ada jalan yang menuju ke sana ke padukuhan yang tertinggi itu. Namun juga, ke padepokan kecil yang letaknya tidak terlalu jauh dari padukuhan itu. Namun jalan yang akan ditempuh memang jalan yang berliku, naik dan turun, berbatu-batu padas dan beberapa kali melewati pinggir hutan. Tetapi sepanjang perjalanan kita akan melalui beberapa padukuhan yang lain. Apakah Ki Wijil sudah pernah pergi ke padepokan itu? Ki Wijil tersenyum. Katanya, aku memang sering mendaki kaki Gunung Kukusan sampai ke tempat yang mungkin dapat aku capai. Karena itu, aku pun pernah melewati padukuhan yang tertinggi dan padepokan yang terpencil itu. Tetapi seperti yang aku katakan, tidak benar-benar berada di ujung kali geduang, karena tidak ada orang yang tinggal di sana. Baiklah, Ki Wijil. Jika Ki Wijil berkenan memberikan ancar-ancar kemana kami harus pergi. Ki Wijil termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya sebaiknya bukan sekedar ancar-ancar. Seperti yang sudah aku katakan, kami, maksudku aku dan anakku, akan menjadi penunjuk jalan. Kami memang sudah beberapa pekan tidak memanjat naik. Kami sebenarnya tidak ingin merepotkan Ki Wijil. Ki Wijil tertawa katanya, kami sudah terbiasa menempuh perjalanan naik, Ger. Apalagi kami tahu, Angger mendapat pesan dari Ki Juru Mertani yang sekarang menjabat sebagai pepatih di Mataram itu. Terima kasih, Ki Wijil, berkata Agung Sedayu kemudian. Kapan Angger benaksud berangkat kepada pokan itu? Jika Ki Wijil berkenan, kami ingin berangkat secepatnya, karena waktu kami sangat sempit sepekan sejak kemarin orang yang datang ke Tanah Perdikan itu akan kembali untuk mengambil tongkat baja puye itu. Jika mereka tidak menjumpai kami di rumah, maka mereka akan dapat mengambil langkah. Yang sangat menyakitkan bagi Rara Hulan, jawab Agung Sedayu. Ki Wijil mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Kami akan bersiap. Siapakah yang kemudian akan tinggal di rumah? Ibunya anak ini, Ger. Isteriku? Bibi yang tadi menerima kami? Ya, Ki Wijil mengangguk-angguk. Sendiri tanda tanya. Tidak, Ger. Ada orang lain yang tinggal bersama kami. Orang itu akan dapat merawat kuda-kuda kalian selama kalian pergi mendaki kaki gunung kukusan. Demikianlah, sejenak kemudian maka Ki Wijil dan anaknya pun sudah bersiap. Nyi Wijil melepas mereka di halaman. Namun Nyi Wijil itu sempat berbisik di teliga sekar mirah, berhati-hatilah, Ger. Yang tidak terduga dapat terjadi. Baiklah, Bibi. Kami akan berhati-hati. Demikianlah, maka mereka pun segera meninggalkan rumah Ki Wijil. Ki Wijil minta agar mereka membiarkan kuda-kuda mereka di halaman. Biarlah orangku itu nanti mengaturnya, berkata Ki Wijil. Sejenak kemudian, maka mereka pun telah menempuh sebuah perjalan yang lebih berat. Jaraknya memang tidak terlalu jauh. Tetapi mereka mulai memanjat kaki gunung kukusan. Sayoga berjalan di paling depan bersama gelagah putih. Nampaknya mereka sebaya. Di perjalanan mereka pun mulai menjadi akrab. Sayoga dapat menceritakan keadaan di sekitarnya. Beberapa padukuhan yang mereka lewati. Hutan. Hutan pegunungan yang lebat. Sawah yang selalu basah. Serta parit yang mengalir tanpa henti. Ada sendang di bawah pohon cangkering raksasa itu berkata Sayoga. Gelagah putih memandang ke arah telunjuk Sayoga. Yang dilihatnya bukan hanya sebatang pohon cangkering raksasa. Tetapi di sebelahnya juga terdapat beberapa pohon besar yang lain. Yang berdiri tegak di sebelahnya dengan batang yang lurus itu adalah pohon nyamplung. Jika saja aku mempunyai banyak waktu, berkata gelagah putih. Di bawah pohon-pohon raksasa itu terdapat sebuah metu air yang terhitung besar. Airnya bening, sebening metu seorang gadis yang cantik. Gelagah putih tiba-tiba berpaling. Dipandanginya wajah Sayoga sejenak. Lalu terdengar gelagah putih itu berdesis apakah metu seorang gadis cantik itu selalu bening. Sayoga tertawa katanya, pantasnya, metu seorang gadis cantik itu sebening air yang memancar dari metu air di bawah pohon-pohon raksasa itu. Ya, gelagah putih mengangguk-angguk, metu yang keruh memang akan dapat mengurangi kecantikan seorang gadis. Sayoga masih tertawa. Katanya, karena itu, maka kita harus berusaha agar pepohonan di kaki bukit ini tetap berdiri. Apakah ada petugas khusus yang menjaga agar pepohonan di kaki gunung ini tetap utuh? Tidak. Tetapi kami mempunyai keruh tersendiri untuk menjaga agar pepohonan tidak ditebangi. Ayah mempunyai keruh yang lucu. Ya. Tetapi bagaimana desak gelagah putih yang tidak sabar menunggu? Kadang-kadang ayah memasang semacam sesaji di bawah pohon-pohon raksasa sehingga menimbulkan kesan bahwa pohon raksasa itu bukan pohon kebanyakan. Ada penunggunya yang tinggal di dalamnya. Dengan demikian, maka orang-orang di sekitarannya tidak akan menebangi pohon-pohon itu tanpa pertimbangan yang masak. Satu keruh yang bagus sekali, gelagah putih mengangguk-angguk, agaknya keruh itu dapat berhasil. Ya. Setidak-tidaknya mengurangi jumlah pepohonan raksasa yang ditebangi. Hanya jika ada kepentingan yang sangat mendesak sajalah seseorang menebang pohon raksasa. Itu pun harus disertai dengan laku yang panjang agar mereka tidak mendapat kutukan dari penunggu pohon-pohon raksasa itu. Gelagah putih mengangguk-angguk. Katanya, salah satu keruh yang baik. Sayoga hanya tersenyum saja. Sementara kakinya masih melangkah memanjat kaki gunung kukusan. Gelagah putih masih memandangi pepohonan lereng pegunungan itu. Jika pepohonan itu tidak ada, maka jika hujan turun di lereng gunung, maka air akan langsung mengalir menyusuri jalur-jalur di antara batu-batu padas dengan derasnya menuruni lereng. Banjir, berkata gelagah putih di dalam hatinya. Tetapi gelagah putih tidak sempat untuk merenungi hutan lereng pegunungan itu ketika satu-dua padukuhan sudah dilewati, maka hatinya menjadi semakin berdebar-debar. Ia tidak tahu apa yang akan ditemuinya di padepokan kecil yang disebut Ki Wijil. Namun Ki Wijil sendiri tidak mengenal orang yang bernama Empuysenata. Ki Jayaraga yang berjalan bersama Ki Wijil sempat bertanya. Menurut pengenalan Ki Wijil, siapakah yang memimpin padepokan kecil di sebelah padukuhan itu? Aku mengenal orang itu, Ki Jayaraga. Tetapi namanya bukan Empuysenata. Para cantrik memanggilnya Ki Ajar Trikaya. Seorang kepercayaannya bernama Pututma juga. Kemudian beberapa murid utama yang tidak aku kenal seorang demi seorang. Sedangkan yang lain adalah para cantrik dengan tataran yang berbeda-beda. Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Ketika Ki Jayaraga bertanya tentang wujud dan ciri-ciri orang yang bernama Ki Ajar Trikaya, maka Ki Wijil tidak dapat menyebutnya. Nampaknya tidak ada yang terlalu khusus padanya berkata Ki Wijil, rambutnya yang ubanan seperti juga kita. Tubuhnya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, seperti juga kita. Sikapnya, kata-katanya dan tingkah lakunya tidak ada yang aneh. Ia seorang yang ramah dan lembut. Namun ia termasuk seorang yang berilmu tinggi. Salah seorang murid utamanya seorang anak muda yang tampan berilmu tinggi, namun cacat. Cacat? Ya. Ia seorang yang bisu, jawab Ki Wijil, meskipun ia terhitung murid yang baru, tetapi ia adalah murid yang sangat dekat dengan Ki Ajar Trikaya. Bahkan lebih dekat dari Pututma juga. Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian berdesis, Ki Wijil banyak mengetahui keadaan padepokan itu. Tanda tanya. Jika aku naik, aku sering singgah di padepokan itu. Mudah-mudahan Ki Ajar Trikaya dapat memberikan beberapa petunjuk tentang dua orang ayah dan anak perempuannya yang bernama Ampui Sanata dan Yidwani itu. Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Sementara itu Agung Sedayu dan Sekar Mirah yang berjalan di belakangnya menjadi cemas. Jika mereka tidak dapat menemukan orang yang bernama Ampui Sanata dan Yidwani, maka mereka akan menjadi sulit untuk merintis jalan. Bahkan rasa-rasanya waktu yang tersedia tidak akan cukup panjang. Tetapi kemungkinan lain adalah, mereka terjebak ke dayam satu lingkaran kekuatan yang akan mengurungnya dan tidak memberi jalan untuk keluar lagi. Tetapi kemungkinan-kemungkinan itu harus ditempuh. Jika mereka silau dengan kemungkinan-kemungkinan buruk, maka mereka tidak akan pernah menemukan rara wulan. Dalam pada itu, mereka pun memanjat terus. Jalan semakin lama terasa menjadi semakin menanjak. Hutan pegunungan menjadi semakin lebat. Tetapi di antaranya masih digelar sawah yang selalu basah yang dibatasi dengan padang perdu yang memisahkan dengan hutan-hutan lebat. Bagaimanapun juga, Sekar Mirah tetap yakin bahwa di tempat itu akan dapat dicari jalur untuk menemukan sarang yang sebenarnya dari orang yang menyebut dirinya Kisabalintang. Jika Kisabalintang menyebut tempat yang berada di ujung kali geduang, maka meskipun tidak banyak berarti, tetapi tentu ada hubungan antara Kisabalintang dengan tempat yang disebutnya itu. Jika tidak ada hubungan apapun, maka Kisabalintang tentu akan menyebut tempat yang lain. Semakin tinggi mereka bergerak di kaki gunung kukusan, maka paduk kuham pun menjadi semakin jarang mereka temui. Dalam pada itu, maka matahari pun bergeser semakin jauh melewati puncak langit. Keringat pun telah membasahi seluruh tubuh mereka yang memanjat kaki gunung itu. Namun karena mereka adalah orang-orang yang cukup terlatih, maka daya tahan mereka pun dapat meyakinkah mereka bahwa mereka akan sampai kelujuan. Udara pun terasa menjadi semakin sejuk. Meskipun matahari terasa semakin menyengat kulit, namun panasnya bagaikan diserap oleh dedaunan yang hijau segar. Angin yang berhembus terasa menyentuh kulit, menyusup panasnya sinar matahari. Ketika kemudian mereka berdiri di alas sebuah gumuk kecil di kaki gunung, itu, maka Ki Wijil pun menunjuk segerumbul pepohonan yang rimbon yang mencuat di antara tanaman padi di sawah. Itulah padepokan yang dipimpin oleh Ki Ajar Trikaya. Ki Jaya Raga menarik nafas panjang. Dipandanginya sekelompok pepohonan yang nampak hijau. Padepokan itu cukup luas, hampir seluas padukuhan yang disebut sebagai padukuhan yang tertinggi itu. Sawah di Sekitamia adalah sawah yang digarap oleh para cantrik dari padepokan itu. Sebelah padepokan itu terdapat sebuah pategalan dan arah-arah yang ditumbuhi rumputan yang suburun memelihara ternak. Jadi padepokan itu mampu mencukupi semua kebutuhannya sendiri tanda tanya. Ya, bahkan mereka sempat menjual kelebihan hasil sawah mereka. Sebuah padepokan yang menarik, Desis Ki Jaya Raga agaknya penghuninya dapat hidup tenang dan tenteram. Mereka juga tidak kekurangan sandang, pangan dan papan. Ya, meskipun tidak berlebihan, tetapi mereka memang tidak merasa kekurangan. Jadi menurut Ki Wijil, apakah kita akan bersama-sama memasuki padepokan itu? Apa salahnya jawab Ki Wijil, padepokan itu tentu tidak akan berkeberatan menerima kita semuanya. Bukankah kita hanya ingin sekedar mendapat keterangan? Agaknya Ki Ajar Trikaya tidak akan berkeberatan untuk memberikan keterangan sepanjang tidak merugikan padepokannya. Ki Jaya Raga merigang guk-angguk. Namun ia pun berkata, meskipun demikian, kedatangan kita akan dapat mengejutkan mereka. Mungkin. Tetapi kita akan dapat memberikan penjelasan. Berkata Ki Wijil. Namun Sabung Sari yang berjalan di belakang Agung Sedayu, yang juga mendengar pembicaraan Ki Jaya Raga dan Ki Wijil itu berdesis. Apakah kita semuanya akan memasuki padepokan itu? Menurut Ki Wijil, tidak ada salahnya Sabung Sari menggamit Agung Sedayu yang memperlambat langkahnya sebaiknya sebagian dari ketia berada di luar saja. Kenapa? Bukan maksudku mencurigai isi padepokan itu. Tetapi bukankah tidak ada salahnya kita berhati-hati. Jadi siapakah yang akan memasuki padepokan itu? Kau dan Nyilurah bersama Ki Wijil. Aku, Gelagah Putih dan Ki Jaya Raga serta anak Ki Wijil itu akan menunggu saja di luar padepokan. Agung Sedayu menganggu kecil. Katanya, baiklah. Aku akan membicarakannya. Agung Sedayu pun kemudian melangkah menyusul Ki Wijil dan berjalan di sebelahnya. Sementara Sabung Sari berjalan di belakang bersama Sekar Mirah. Ketika hal itu dikemukakan kepada Ki Wijil, maka Ki Wijil itu pun menarik nafas panjang sambil berdesis. Baiklah, jika Ki Lurah akan sangat berhati-hati. Biarlah aku bersama-sama Ki Lurah dan Nyilurah sajalah yang masuk ke dalam padepokan. Kami mohon maaf, Ki Wijil. Mungkin kami terlalu curiga kepada orang lain. Tetapi justru karena keadaan kami, maka kami merasa harus berhati-hati. Ki Wijil mengangguk-angguk sambil menjawab, Aku mengerti, Ki Lurah. Tetapi sama sekali bukan berarti bahwa kami tidak percaya kepada Ki Wijil. Jika kami tidak percaya kepada Ki Wijil, akan sama artinya dengan kami tidak percaya kepada Ki Patih Mandaraka yang memberikan petunjuk agar kami berhubungan dengan Ki Wijil di padukuhan Jatis Rana. Aku mengerti, Ki Lurah. Aku sama sekali tidak merasa tersinggung dengan sikap hati-hati Ki Lurah. Terima kasih, Ki Wijil. Demikianlah, maka Ki Wijil pun kemudian bersama Agung Sedayu dan Sekar Mirah berjalan mendahului yang lain. Sementara itu, Ki Jaya Raga Gelagah Putih, Sabung Sari dan Sayoga memperlambat jalan mereka. Namun kemudian mereka tidak lagi berjalan di jalan setapak yang menuju kepada pokan. Tetapi mereka pun kemudian berjalan di antara gumuk-gumuk kecil pohon perdu dan batu-batu padas, mendekati gerbang pada pokan. Tetapi mereka harus berhati-hati. Jalan terasa licin. Batu-batu padas di bawah kaki mereka ternyata basah meskipun hujan tidak turun beberapa lama. Jalan setapak yang dilalui Ki Wijil, Agung Sedayu dan Sekar Mirah pun sekali-sekali menurun, namun kemudian memanjat naik. Kemudian untuk beberapa saat mereka berjalan di tanah yang datar. Di sebelah menyebelah, sawah disusun dengan rapi seperti tangga raksasa di depan istana raksasa yang menjulang tinggi. Beberapa saat kemudian, maka mereka bertiga telah melangkah mendekati gerbang pada pokan. Sebuah pada pokan yang menyerupai sebuah pedukuhan yang tidak begitu besar. Dinding batu yang ditata berkeliling pada pokan. Sebuah gerbang yang terbuat dari kayu dan bambu yang rapi, terdapat pada dinding depan pada pokan itu. Demikian mereka berdiri di pintu gerbang yang terbuka, maka mereka sudah melihat kegiatan di pada pokan itu. Para cantrik sibuk dengan tugas mereka masing-masing. Beberapa orang cantrik nampak sedang sibuk menjemur padi. Sedang yang lain sibuk membelah kayu bakar. Di belakang bangunan utama pada pokan itu terdapat barak yang memanjang-jang dihuni oleh para cantrik. Mereka dibagi dalam kelompok-kelompok yang tataran kemampuannya setingkat. Apakah mereka juga dituntun dalam berbagai bidang kerja selain olahkanuragan? Ya. Mereka pandai bertani, memelihara ternak, memelihara ikan dan beberapa orang memiliki keterampilan sebagai pandai besi, sebagai undagi dan keterampilan yang lain. Tetapi Agung Sedayu tidak sempat bertanya lebih lanjut. Dua orang cantrik yang melihat kehadiran mereka segera mendekat. Maaf, Kisanak. Apakah Kisanak sedang mencari seseorang atau mempunyai keperluan lain? Ki Wijil tersenyum. Katanya, kau baru di sini? Memang belum lama Kisanak. Itulah sebabnya kau belum mengenal aku. Orang itu mengerutkan dahinya. Dengan ragu orang itu bertanya siapakah Kisanak itu? Ki Wijil tertawa katanya apakah ki ajar trikaya ada? Cantrik itu memandang wajah Ki Wijil dengan kerut dikening. Namun kemudian ia pun menjawab, ki ajar sedang sakit. Oh sejak kapan ki ajar itu sakit bertanya Ki Wijil? Sudah agak lama. Tetapi sakit ki ajar tidak begitu nampak pada wujud lahiriahnya. Ia masih berjalan-jalan di pagi hari, pergi ke pakiwan sendiri dan bahkan sering menimba air untuk mengisi pakiwan. Tetapi murid utama ki ajar yang selalu mendampinginya itu selalu berusaha untuk mencegah agar ki ajar tidak mengerjakan sesuatu yang apalagi terhitung pekerjaan yang berat. Putut ma juga, maksudmu. Kakak ma juga sedang pergi. Ia mendapat tugas khusus dari ki ajar. Tetapi sampai sekarang masih belum kembali. Oh, Ki Wijil mengangguk-angguk. Dengan ragu-ragu ia bertanya, tugas kemana? Cantrik itu menggeleng sambil menjawab, tidak seorang pun tahu. Di sore hari kami, para cantrik masih melihat kakang putut ma juga. Tetapi ketika kami terbangun menjelang fajar, kakang ma juga sudah tidak ada di padepokan. Bahkan para cantrik yang bertugas berjaga-jaga di malam hari pun tidak melihat kakang putut ma juga meninggalkan padepokan. Tanda pisah N. Ki Wijil menggahguk-angguk. Namun katanya kemudian baiklah. Adalah kebetulan bahwa aku singgah. Barangkali aku dapat menengok keadaan ki ajar terikaya. Aku tidak tahu, apakah ki ajar dapat menerima tamu. Bukankah sakitnya tidak parah? Kami tidak tahu, apakah sebenarnya sakit ki ajar itu parah atau tidak. Ki Wijil mengerutkan dahinya namun seorang cantrik yang lain telah mendatanginya. Seorang cantrik yang lebih tua dari cantrik yang terdahulu. Ki Wijil desis cantrik itu. Nah, kau dapat mengenali aku. Tentu Ki Wijil, jawab cantrik itu. Sudah agak lama Ki Wijil tidak singgah di padukuhan ini. Ya. Sudah agak lama, jawab Ki Wijil. Sudah terjadi beberapa perubahan di sini, Ki Wijil. Maksudmu? Ki ajar sedang sakit. Siapa yang sekarang memegang pimpinan? Menurut cantrik ini, pulut ma juga juga tidak ada di padepokan. Ya. Kakang putut ma juga sedang pergi. Jadi, siapakah yang memerintah? Saudara seperguruan Ki ajar Trikaya dan empat orang pembantunya dibantu oleh dua orang murid utama Ki ajar yang belum lama dipanggil ke padepokan ini. Seorang di antaranya cacat. Ki Wijil mengangguk-angguk. Dahinya nampak berkerut. Namun kemudian dengan nada datar ia berkata, Terakhir aku. Datang ke padepokan ini, murid ini, murid utama Ki ajar Trikaya yang cacat itu sudah berada di sini. Cantrik itu mengangguk. Tetapi ia tidak dapat bercerita lebih banyak. Meskipun agaknya masih ada sesuatu yang ingin dikatakannya, tetapi cantrik itu terpaksa mengurungkannya. Dari pendapa bangunan utama padepokan itu, seorang yang bertubuh tinggi agak kekurus-kurusan berteriak, Hi, apa yang kalian lakukan di situ? Cantrik yang tua itu pun kemudian melangkah mendekat ke pendapa. Di bawah tangga pendapa ia berkata, ada tiga orang tamu, Paman. Kenapa kau yang menemuinya? Apakah itu kewajibanmu? Tanda tanya. Mereka baru saja datang. Kami menanyakan. Keperluannya, jawab cantrik itu. Lalu katanya, apalagi seorang di antara mereka adalah Ki Wijil. Seseorang yang sudah seringkah datang kepada pokan ini. Seringkah orang yang bertubuh tinggi itu mengulang jika ia sudah sering kali kemari, kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Memang sudah agak lama Ki Wijil tidak datang kemari. Cukup, bentak orang itu, kau terlalu banyak bicara. Kau kira kau berhak berbicara panjang lebar di hadapanku? Cantrik itu memang terdiam. Sementara orang itu pun berkata lantang, Kemarilah, Ki Sanak. Siapa yang kau cari? Ki Wijil memang melihat perubahan yang terjadi di padepokan itu. Agaknya selama ia tidak berkunjung, beberapa orang baru telah berdatangan. Bukan saja anak-anak muda yang menyatakan diri menjadi cantrik di padepokan itu, tetapi juga orang-orang yang kemudian justru mengendalikan padepokan ini. Marilah kita mendekat, berkata Ki Wijil kepada Agung Sedayu dan Sekar Mirah. Agung Sedayu pun mengangguk. Bertiga mereka melangkah mendekati orang yang masih saja berdiri di pendapat itu. Dengan angkuhnya orang itu pun kemudian bertanya, Kau cari siapa, hi? Ki Wijil memandang orang itu dengan tajamnya. Kemudian dengan nada rendah ia menjawab, Aku ingin bertemu dengan Ki Ajar Teritaya. Aku orang jati serana yang sudah sering datang kemari. Tetapi pada saat terakhir aku memang sudah agak lama tidak naik, sehingga aku tidak tahu bahwa Ki Ajar sedang sakit. Nah, aku sudah tahu bahwa Ki Ajar sedang sakit. Lain kali sajalah jika Ki Ajar Teritaya sudah sembuh. Aku ingin menengoknya justru saat ia sedang sakit. Orang itu bergeser selangkah maju sambil berkata, Tidak. Kau dengar. Pergilah. Besok jika Ki Ajar Teritaya sudah sembuh, datanglah kembali. Aku hanya ingin menengoknya. Jika sakitnya parah, aku tidak akan mengganggunya. Aku tidak akan berbicara apa-apa. Aku hanya ingin melihat keadaannya. Sudah aku sudah katakan, bahwa kau tidak boleh menemuinya. Tetapi Ki Wijil tidak beringsut pergi. Katanya, Aku mohon, Kisanak. Orang itu menjadi marah. Sementara itu, seorang yang lain telah keluar dari ruang tamu dan melangkah mendekati orang yang bertubuh tinggi itu. Ada apa orang itu bertanya. Orang ini memaksa untuk menemui Ki Ajar Teritaya. Sudah aku katakan, bahwa Ki Ajar Teritaya sedang sakit. Ia tidak dapat menemui siapapun untuk sementara. Tetapi orang ini agaknya ingin memaksa. Orang yang baru keluar dari ruang dalam itu melangkah maju. Sejenak ia berdiri termangu-mangu memandangi Ki Wijil, Agung Sedayu dan Sekar Mirah. Berbeda dengan orang yang lebih dahulu berdiri di pendapa, orang ini bertubuh sedang. Bahkan sedikit gemuk. Perutnya yang besar dilingkari dengan ikat pinggang yang benimang emas. Pergilah di sana. Jika kau tidak mau mendengarkan kata-kata kami, maka kami akan mendorong kalian keluar. Jika kalian tetap bersikeras, maka kami akan memaksa kalian dengan carry yang keras pula. Ki Wijil termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, apakah keberatan Ki Sanak jika aku menemui Ki Ajar Teritaya yang sedang sakit itu? Apakah kalian mengira bahwa kedatanganku akan dapat membuatnya semakin parah? Tanda tanya. Tidak, Ki Sanak. Ia akan bergembira jika aku datang menengoknya. Sakitnya tentu akan terasa lebih ringan. Nah, katakan kepada Ki Ajar Teritaya bahwa akulah yang datang. Tentu ia akan menerimanya. Kau sudah terlalu banyak bicara, Ki Sanak. Pergilah selagi kau mempunyai kesempatan. Tolong, katakan kepada Ki Ajar Teritaya. Jika Ki Ajar Teritaya yang menolak aku datang, apa boleh buat? Kedua orang yang berdiri di pendapat itu menjajah marah. Orang yang bertubuh tinggi itu membentak, cukup. Jangan banyak bicara lagi. Pergilah. Namun dalam ketegangan itu, tiba-tiba terdengar sedikit keributan di ruang dalam. Tiba-tiba saja pintu terbuka. Ki Ajar Teritaya telah melangkah sambil mengibaskan tangan orang yang mencoba menahannya. Demikian Ki Ajar Teritaya berdiri di pintu, maka ia pun berkata lantang, Ki Wijil. Kau akah itu? Ki Ajar, sahut Ki Wijil sambil melangkah naik ke pendapat. Kedua orang yang sudah berdiri di pendapat itu mencoba menghalangi. Namun kemudian Ki Ajar Teritaya itu pun berkata biarlah Ki Wijil itu naik. Aku senang sekali karena ia datang menengokku saat aku sakit. Ki Wijil tidak menghiraukan lagi kedua orang yang mencoba menghalanginya itu. Kepada Agung Sedayu ia pun berkata marilah nger. Kita temui Ki Ajar Teritaya. Mudah-mudahan sakitnya tidak terlalu parah. Sejenak kemudian, Ki Wijil telah duduk di hadapan Ki Ajar Teritaya. Agung Sedayu dan Sekar Mirah pun telah duduk pula di sebelahnya. Sementara itu, kedua orang yang mencoba menahan Ki Wijil telah duduk pula bersama mereka. Sedangkan di belakang Ki Ajar duduk seorang yang disebut muridnya itu. Agung Sedayu dan Sekar Mirah memandang orang itu hampir tidak berkedip. Sementara itu, Ki Ajar pun telah memperkenalkannya, ini salah seorang murid utamaku. Putut Jakadwara. Tetapi sayang anak yang tampan dan lembut ini mengalami cacatia bisu meskipun tidak tuli. Tetapi ada sesuatu di tenggorokannya, sehingga ia tidak dapat berbicara. Ki Wijil mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun bertanya, ia mengerti makna dari kata-kata? Ya, Ki Ajar mengangguk-angguk. Sementara itu Putut Jakadwara itu selalu menundukan wajahnya yang nampak bersih. Meskipun ia bukan kanak-kanak lagi, bahkan sudah lewat dewasa, namun wajahnya memang nampak kekanak-kanakan. Apakah ia sama sekali tidak dapat mengeluarkan suara tanda tanya? Tiba-tiba saja Agung Sedayu bertanya. Tidak, Ki Ajar terikaya menggeleng. Namun kemudian ia pun bertanya, tetapi agaknya kau belum pernah mengenal kedua orang ini, Ki Wijil. Siapakah mereka itu? Keduanya adalah suami istri, Ki Ajar. Laki-laki ini adalah kemenakanku. Oh, Ki Ajar itu pun mengangguk-angguk. Di mana mereka tinggal? Mereka tinggal di Tanah Perdikan Menoreh. Di sebelah barat Kali Praga. Di sebelah barat Mataram, maksudmu? Ya, Ki Ajar. Demikian jauhnya. Sudah agak lama kami tidak mengunjungi Paman Wijil Selah Agung Sedayu. Aku mengucapkan selamat datang di padepokan kecil yang tidak berarti ini anggar berdua. Terima kasih, Ki Ajar. Kami merasa senang sekali mendapat kesempatan untuk mengunjungi Ki Ajar serta Adi Putut Buara. Kesempatan yang sebelumnya tidak pernah aku duga bahwa pada suatu saat aku akan dapat berada di sebuah padepokan yang sejuk serta damai ini. Ki Ajar tersenyum, sementara kedua orang yang mencoba menghalagi kehadiaran Ki Wijil itu nampak gelisah. Bukan saja kedua orang itu. Tetapi murid utama Ki Ajar Trikaya yang cacat itu pun nampak sangat gelisah pula. Dalam pada itu, salah seorang dari kedua orang yang menghalangi Ki Wijil itu pun berkata, Ki Ajar. Aku minta Ki Ajar kembali ke dalam bilik Ki Ajar. Nanti keadaan Ki Ajar. Memburuk lagi. Hari ini Ki Ajar merasa sedikit ringan. Tetapi jika Ki Ajar terlalu lama berada di luar, sakit Ki Ajar akan menjadi semakin parah. Ki Ajar itu pun tertawa. Katanya, aku sudah tua. Seandainya penyakitku tidak terobati, aku tidak menyesal. Jangan begitu, Ki Ajar. Ki Ajar adalah sandaran bagi seisi padepokan ini. Ki Ajar tertawa. Suara tertawanya terasa menggelitik perasaan Ki Wijil. Jangan memperlakukan aku seperti kanak-kanak. Putut Jakadwara yang cacat itu tidak dapat mengucapkan kata-kata, tetapi tangannya mulai menarik-narik lengan Ki Ajar dan memberi isyarat Ki Ajar segera masuk kembali. Tetapi Ki Ajar itu pun berkata, Sebentar lagi, Jakadwara. Bukankah kau juga senang dapat berbicara dengan orang lain? Tanda tanya. Selama ini kita hanya selalu berhubungan dengan orang-orang seisi padepokan ini saja. Putut Jakadwara menggeleng. Namun demikian, Ki Ajar itu pun berkata, Sabarlah sedikit. Aku merasa sehat hari ini. Justru karena itu, Ki Ajar jangan terlalu lama berada di luar, berkata orang yang bertubuh gemuk. Sudahlah. Jika kalian ingin meninggalkan aku di sini, tinggalkan aku. Masuklah kalian agar kalian tidak menjadi sakit. Tanda pisahin. Wajah kedua orang yang semula berniat menahan Ki Wijil itu menjadi tegang. Sementara putut Jakadwara itu kembali menarik lengan Ki Ajar. Tiba-tiba saja wajah Ki Ajar menegang. Hanya sesaat. Namun kemudian Ki Ajar pun telah mengusap keringat yang mengembun di kening. Demikian pula wajah putut Jakadwara itu juga menjadi berkeringat pula. Namun dalam pada itu sambil tersenyum Ki Ajar itu pun bertanya, bukankah tidak ada sesuatu yang penting Ki Wijil? Ki Wijil segera menjawab. Tetapi wajahnya nampak menegang sejenak. Demikian pula Agung Sedayu dan Sekar Mirah. Meskipun yang terjadi hanya sekejap, tetapi ketiganya mengetahui bahwa telah terjadi sentuhan kekuatan ilmu antara Ki Ajar Trikaya dengan orang yang disebutnya murid utamanya yang cacat yang disebutnya putut Jakadwara itu. Agaknya putut Jakadwara berusaha memaksa Ki Ajar Trikaya dengan kekuatan tenaga dalamnya, agar Ki Ajar meninggalkan pendapa. Tetapi Ki Ajar telah melawannya dengan tenaga dalam pula, sehingga putut Jakadwara tidak berhasil memaksakan kehendaknya. Namun dalam pada itu, Ki Wijil pun segera menyadari bahwa ia harus menjawab pertanyaan Ki Ajar Trikaya yang ingin menyamarkan sentuhan kekuatan ilmu yang baru saja terjadi itu. Karena itu, maka sambil tertawa Ki Wijil pun menjawab tidak Ki Ajar. Tidak ada yang penting. Kebetulan saja aku dan kemenakanku ini lewat tidak jauh. Daripada pokan ini, sehingga aku telah mengajaknya untuk singgah. Sokurlah, Ki Ajar mengangguk-angguk. Katanya kemudian, aku merasa senang sekali bahwa Ki Wijil telah datang menengok keadaanku. Mudah-mudahan aku segera menjadi baik. Mudah-mudahan Ki Ajar. Mudah-mudahan Ki Ajar segera sembuh. Jika Ki Ajar sembuh hak, maka kami akan mencoba mohon bantuan Ki Ajar. Bantuan apa, Ki Wijil? Jika saja aku dapat melakukannya. Tanda pisah N. Bukan sesuatu yang penting, Ki Ajar. Sebaiknya Ki Ajar memikirkan keseharan Ki Ajar lebih dahulu. Namun tiba-tiba saja Agung Sedayu berkata, sebenarnya kami sedang mencari seseorang, Ki Ajar. Barangkali Ki Ajar dapat memberikan beberapa petunjuk. Oh, Ki Ajar mengangguk-angguk, petunjuk apa nger? Agung Sedayu memandang Ki Wijil sejenak, seakan-akan minta pertimbangan. Jika kau menganggap perlu untuk mengatakannya sekarang, katakanlah. Jika yang kau inginkan hanya sekedar petunjuk, maka agaknya Ki Ajar tidak akan berkeberatan. Ya, paman. Tetapi jika Ki Ajar tidak merasa terganggu, apalagi dalam keadaan sakit seperti sekarang ini. Tidak. Aku tidak akan terasa terganggu. Namun tiba-tiba putut jaka duara itu menariknya lagi. Sekali lagi terjadi ketegangan sejenak. Tetapi putut jaka duara itu tidak mampu memaksa Ki Ajar untuk beringsut dari tempatnya. Ki Ajar, berkata Agung Sedayu kemudian sebenarnya lah aku sedang mencari seseorang. Siapa yang kau cari nger? Sebelum Agung Sedayu menjawab, orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu telah memotong, siapapun yang dicarinya, bukankah Ki Ajar Trikaya tidak berkepentingan? Jika kita mampu, menolong orang lain adalah kepentingan setiap orang, jawab Ki Ajar. Bahkan katanya kemudian, jika kau belum pernah mendengar aku mengajarkan kepada cantrik-cantriku, maka dengarlah sekarang, bahwa menjadi kewajiban menolong orang lain jika kita mampu. Sudah tentu menolong dalam arti yang baik untuk kepentingan yang baik pula. Apakah Ki Ajar tahu, bahwa pertolongan yang diinginkan orang ini untuk satu kepentingan yang baik? Bagaimana aku dapat menilai baik atau buruk, jika ia belum mengatakannya? Orang bertubuh tinggi itu terdiam. Tetapi wajahnya menjadi tegang. Demikian pula orang yang bertubuh agak gemuk itu. Apalagi orang yang disebut murid utama Ki Ajar yang cacat itu. Dalam pada itu, Agung Sedayu pun kemudian berkata, Ki Ajar. Apakah Ki Ajar mengenal seseorang yang bernama Empuisanata? Empuisanata dahi Ki Ajar berkerut. Ia mengaku tinggal di ujung kali geduang. Padahal menurut Ki Wijil, tidak ada lagi tempat pemukiman yang lebih tinggi daripada pokan ini. Ki Ajar terikaya itu termangu-mangu sejenak. Namun akhirnya ia menggelengkan kepalanya sambil berdesis, Aku belum pernah mendengar nama itu, nger. Aku berkata sebenarnya. Mungkin seorang telah mengaku bernama Empuisanata yang menyebut tempat ini sebagai tempat tinggalnya. Aku memang sudah mengira, Ki Ajar, jawab Agung Sedayu, tetapi sebenarnya bukan orang itulah yang aku cari. Tetapi aku sedang mencari orang lain. Namanya Ki Sabalintang. Seandainya aku bertemu dengan Empuisanata, aku juga hanya ingin bertanya, di mana kami dapat menemui Ki Sabalintang. Nama itu pun belum pernah aku dengar nger, jawab Ki Ajar terikaya dengan sungguh-sungguh. Dengan nada dalam ia pun kemudian berkata, untuk apa nger mencari orang yang bernama Ki Sabalintang itu? Aku sangat kecewa pada sikapnya. Oh, Ki Ajar terikaya mengangguk-angguk. Dua hari yang lalu, Ki Sabalintang datang menemui istriku. Ada semacam pembicaraan tentang sebuah rencana yang penting. Tetapi kedatangannya dua hari yang lalu ternyata sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan rencananya itu. Jadi untuk apa ia datang menemui yang nger? Ternyata Ki Sabalintang berbicara tentang seorang gadis. Seorang gadis? Agung Sedayu mengangguk kecil. Dengan nada berat ia berkata, Ki Ajar. Aku mempunyai adik sepupu. Seorang gadis yang cantik. Beberapa kali Ki Sabalintang datang menemui istriku untuk membicarakan persoalan yang penting, ia melihat gadis sepupuku itu. Sekali menghidangkan minuman, lain kali secara kebetulan sepupuku itu sedang duduk-duduk di serambi gandok. Nampaknya dua orang di antara mereka yang sering menemui istriku itu, termasuk seorang di antaranya adalah Ki Sabalintang, tertarik kepada gadis sepupuku itu. Oh, Ki Ajar Trikaya mengangguk-angguk. Dua hari yang lalu, Ki Sabalintang datang ke rumah menemui istriku. Tetapi persoalan yang dibicarakan bukan persoalan yang menyangkut kepentingan yang besar itu. Yang dibicarakan oleh Ki Sabalintang adalah tentang gadis sepupuku itu. Minus nol. Ki Sabalintang datang ke rumah dengan orang yang menyebut dirinya bernama Sawung Semedi. Meskipun Agung Sedayu dan Sekar Mirah tidak sedang memperhatikan putuk Jakaduara, namun mereka melihat sekilas, bahwa putuk itu beringsut setapak mendekati Ki Ajar. Trikaya. Keringatnya semakin banyak membasai keningnya. Dengan lengan bajunya sekali-sekali ia mengusap keringat di keningnya itu. Lalu, apa yang terjadi bertanya Ki Ajar? Ki Sabalintang ingin memiliki sepupuku. Ia akan menukar dengan kepentingan yang besar dari persoalan-persoalan yang telah dibicarakan dengan istriku sebelumnya. Tanda pisah N. Jadi? Tentu saja gadis sepupuku itu menolak. Ki Sabalintang sudah terlalu tua baginya. Namun yang tidak terduga-duga itu terjadi tanda tanya. Maksud Angger. Raraulan itu hilang. Dua orang menyaksikan bagaikan orang itu menculik raraulan yang sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Jadi, diambilnya gadis itu? Ya. Bohong, teriak orang yang bertubuh tinggi. Apa yang bohong justru Ki Ajar lah yang bertanya. Ceritera itu ceritera bohong. Kenapa kau dapat menganggap bahwa ceritera itu bohong desis Ki Ajar teritaya? Ternyata Sekar Mirah tanggap pada ceritera Agung Sedayu itu. Karena itu, maka ia pun menambahinya, Aku juga seorang perempuan Ki Ajar. Aku dapat merasakan, betapa tajamnya pandangan metu Ki Sabalintang terhadap raraulan. Rasa-rasanya ingin langsung menembus sampai ke pusat jantungnya. Jadi, Ki Sabalintang mengambil sepupu Angger Agung Sedayu dengan paksa? Ya, Ki Ajar. Padahal menurut pengamatanku, usia Ki Sabalintang jauh lebih tua dari raraulan. Sudah tentu bahwa raraulan merasa berkeberatan, sahut Agung Sedayu. Bahkan Sekar Mirah pun berkata, tetapi agaknya memang demikian sifat Ki Sabalintang. Ketika aku pertama kali bertemu, sebelum Ki Sabalintang melihat raraulan, matanya terasa menjadi liar. Ia memandang aku dari ujung rambut sampai ke ujung kakiku. Ah, desah Ki Ajar, apakah orang itu mengaku tinggal di ujung kali geduang? Bukan orang itu yang tinggal di ujung kali geduang, Ki Ajar. Tetapi orang lain. Sahabat orang itu. Jika kami datang kemari, kami berharap bahwa ampui sanata akan dapat menunjukkan kemana aku harus mencari Ki Sabalintang. Itu fitnah, bentak orang yang bertubuh agak gemuk itu jadi kalian datang untuk menyebarkan fitnah? Ki Sanak, berkata Agung Sedayu, kau belum mengenal orang yang bernama Ki Sabalintang. Tetapi ajak sekali saja Ki Sabalintang itu singgah di rumahmu dan melihat istrimu, maka kau akan percaya kepadaku. Wajah-wajah di sekitar Ki Ajar Trikaya itu menjadi tegang. Orang yang bertubuh tinggi dan bertubuh gemuk itu bahkan menjadi panas. Sementara wajah putuk Jakaduara seakan-akan telah membara. Keringatnya membasai keningnya dan bahkan pakaiannya. Tiba-tiba saja orang itu bangkit berdiri dan melangkah meninggalkan Ki Ajar Trikaya. Orang yang bertubuh tinggi dan bertubuh gemuk itu terkejut. Yang bertubuh tinggi dengan serta merta telah menyusulnya sambil berkata, jaga Ki Ajar. Jangan biarkan ia terlalu lama berada di luar. Sebelum orang bertubuh gemuk itu menjawab maka orang bertubuh tinggi itu telah hilang di balik pintu peringgitan. Kenapa bertanya Agung Sedayu? Ki Ajar termangu-mangu. Katanya, entahlah. Aku tidak tahu apa yang telah terjadi. Sejenak kemudian, maka telah terdengar derap kaki kuda. Tiga orang berkuda melarikan kuda mereka di sebelah pendapa bangunan utama pada pokan itu, menuju ke pintu gerbang. Seorang di antara mereka adalah Putuk Jakadwara. Orang yang duduk di pendapa itu memandang dengan kerut didai. Tetapi mereka tidak berbuat sesuatu. Agung Sedayu dan Sekar Mirah pun tidak berbuat apa-apa pula. Kenapa mereka pergi bertanya Ki Ajar Trikaya kepada orang yang bertubuh gemuk? Tentu saja ada persoalan penting, Ki Ajar, jawab orang itu. Lalu katanya, sebaiknya Ki Ajar masuk saja ke dalam bilik. Tanda pisah N. Sudah aku katakan, bahwa aku merasa segar hari ini. Apalagi jika sahabat-sahabatku datang menengoku. Dalam pada itu, Ki Wijil yang duduk bersama mereka memang heran. Ia tidak tahu apa yang dikatakan oleh Agung Sedayu dan Sekar Mirah, yang ternyata berbeda dengan apa yang dikatakan kepadanya saat mereka berada di Jatis Rana. Ia pun menjadi bingung melihat sikap Putuk Jakadwara dan kedua orang yang semula menahannya untuk tidak menemui Ki Ajar Trikaya. Tetapi Ki Wijil percaya, bahwa sikap Agung Sedayu dan Sekar Mirah itu tentu mengandung maksud tertentu yang belum sempat dijelaskan kepadanya. Sementara itu, Agung Sedayu pun berkata, aku mohon maaf, Ki Wijil dan Ki Ajar Trikaya. Mungkin sikap kami kurang dapat dimengerti. Tetapi nanti kami akan menjelaskannya. Sementara itu, orang yang gemuk itu sekali lagi berkata Ki Ajar. Aku mohon Ki Ajar masuk kembali ke dalam bilik Ki Ajar. Angin dan udara yang tidak baik ini akan dapat membuat sakit Ki Ajar menjadi parah. Tetapi jawaban Ki Ajar mengejutkan orang itu, apakah aku sakit tanda tanya. Ki Ajar memang sakit, jawab orang itu, karena itu, aku persilahkan Ki Ajar masuk. Sejak semula Ki Ajar merasa bahwa Ki Ajar tidak sakit. Tetapi jika sesak nafas dan denyut jantung yang tidak teratur itu kambuh, maka Ki Ajar hanya dapat mengeluh dan merintih. Ki Ajar Trikaya justru tertawa. Katanya, kau orang yang terlalu baik. Kau berusaha menjaga kesehatanku sebaik-baiknya. Aku mengucapkan terima kasih. Tetapi sebaiknya kau lupakan saja, bahwa sebenarnya aku tidak sakit. Orang yang bertubuh gemuk itu menjadi sangat tegang. Untuk beberapa saat lamanya ia duduk bagaikan mengeku. Sementara itu, tiga ekor kuda berlari kencang keluar dari regol halaman padepokan yang luas. Beberapa saat kuda itu masih berlari, namun kemudian lari kuda itu harus diperlambat ketika mereka sampai ditempai yang agak sulit. Jalan yang turun dan mendaki. Batu-batu padas yang runcing tetapi licin. Jalan titik yang kadang-kadang menjadi sempit dan miring. Pada saat ketiga ekor kuda itu bergerak tidak lebih cepat dari orang yang sedang berjalan, maka tiba-tiba saja telah muncul empat orang dari balik gerumbul-gerumbul perdu di sebelah menyebelah. Mereka adalah Kijaya Raga, Gelagah Putih, Sabung Sari dan Sayoga. Para penunggang kuda itu telah menarik kendali kuda mereka, demikian mereka melihat orang-orang itu meloncat menghadang di tengah jalan. Kijaya Raga yang berdiri di paling depan itu pun mengangguk-angguk hormat sambil berdesis, kita bertemu lagi, Empu Isanata. Wajah orang yang disebut Empu Isanata itu menjadi tegang. Sementara itu, kedua orang yang lain sejenak menjadi bingung dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Namun tiba-tiba saja Empu Isanata itu pun berkata, kita kembali kepada pokan. Tunggu, Empu, berkata Kijaya Raga. Tetapi ketiga orang penunggang kuda itu telah memutar kudanya dan melarikannya menuju kepada pokan. Tetapi Putuk Jakadwara itu terkejut. Tiba-tiba saja seseorang telah memegang kendali kudanya sambil berkata jangan tergesa-gesa. Bukankah kita dapat berbicara? Gelagah putih yang memegangi kendali kuda itulah yang kemudian terkejut ketika Putuk Jakadwara itu melecut pergelangan tangannya dengan cemeti kudanya. Demikian gelagah putih melepaskan kendali kuda itu, maka kuda itu pun berlari menyusul kedua ekor kuda yang lain. Meskipun kuda-kuda itu tidak dapat berlari kencang, namun mereka yang berlari menyusulnya itu pun harus berhati-hati agar mereka tidak tergelincir jatuh, sementara batu-batu padas yang runcing itu telah menyakiti kaki mereka. Tetapi Kijaya Raga pun kemudian berkata, biarlah mereka kembali ke padepokan. Mungkin kita dapat berbicara dengan mereka nanti. Lalu apa yang terjadi dengan Kakang Agung Sedayu, Mbokayu Sekar Mirah dan Kiwijil? Kijaya Raga tidak menjawab. Tetapi dengan cepat mereka bergerak memasuki regol halaman padepokan itu pula. Dalam pada itu, keadaan di padepokan itu sudah menjadi tegang. Agung Sedayu, Sekar Mirah dan Kiwijil tidak lagi duduk di pendapa. Tetapi mereka sudah berdiri di halaman. Sementara itu, beberapa orang berdiri di tangga pendapa dengan wajah yang tegang. Di sebelah menyebelah Kiajar Trikaya berdiri dua orang yang berwajah keras dan kasar. Dalam pada itu, Empuyi Sanata, Putut Jakadwara dan seorang lagi, setelah meloncat turun dari punggung kudanya, segera naik ke pendapa pula. Orang yang bertubuh tinggi dan orang yang bertubuh genuk itu pun sudah berada di pendapa itu pula. Orang yang berkuda bersama Empuyi Sanata dan Putut Jakadwara itu pun kemudian beri diri di paling depan. Dengan wajah tegang ia berkata kepada seorang yang berjangut dan berkumis putih, Empu! Orang-orang ini telah melanggar hak kita atas padepokan ini. Tetapi Kiajar itu pun menyahut, apa yang telah mereka lakukan sehingga kau dapat mengatakan bahwa mereka telah melanggar hak kita atas padepokan ini? Mereka datang untuk menengok aku yang kalian sebut sedang sakit. Bukankah itu tidak melanggar hak siapapun? Bahkan mereka telah berbuat satu kebaikan atas sahabatnya. Sudahlah Kiajar, berkata orang yang kembali bersama Empuyi Sanata dan Putut Jakadwara itu, kau tidak usah ikut campur. Kami akan mempersilahkan Kiajar untuk masuk kembali ke dalam bilik. Kami akan menyelesaikan orang-orang yang telah dengan sombong memasuki padepokan ini. Aku peringatkan, mereka adalah tamu-tamuku. Aku tidak peduli, berkata orang itu. Lalu katanya kepada orang berjanggut dan berkumis putih itu, kami mohon perintah Empu. Orang berjanggut dan berkumis putih itu pun memandang Kiajar Trikaya sejenak. Kemudian dipandangnya orang-orang yang berada di halaman. Sementara itu, Ki Jayaraga, Gelagah Putih, Sabungsari dan Sayoga pun telah memasuki halaman padepokan itu pula. Siapa pula mereka itu bertanya orang berjanggut putih itu. Agung Sedayu yang kemudian berpaling menjawab mereka adalah Sanak Kadangku. Ketika aku memasuki padepokan ini, aku minta mereka menunggu di luar. Rasa-rasanya tidak enak memasuki padepokan ini bersama-sama dengan banyak orang. Orang berjanggut putih itu pun berkata, kalian memang telah menimbulkan keresahan di padepokan ini. Karena itu, maka kalian harus ditangkap. Kalian harus menjalani pengadilan dan menerima hukuman yang akan dijatuhkan kepada kalian. Ketika Kiajar bergeser, maka kedua orang yang berdiri di sebelah menyebelah telah menangkap lengannya. Namun tiba-tiba saja kedua orang itu terdorong beberapa langkah surut. Dengan tangkasnya Kiajar Trikaya itu pun meloncat turun dari pendapat dan berdiri di sebelah Kiwijil. Katanya, aku sudah jemuh dengan permainan kalian. Aku tidak tahu, apakah Kiwijil bersedia membantuku. Tetapi rasa-rasanya sudah saatnya kau bergerak bersama para cantrik dari padepokan ini. Jika dengan demikian, kami harus musnah, kami tidak berkeberatan. Mumpung ada orang lain yang menjadi saksi bahwa padepokan ini Kiajar Trikaya sudah dimusnahkan oleh orang-orang yang ingin merebut padepokan itu dengan kekerasan. Orang berjanggut putih itu masih tetap tenang. Dengan nada rendah ia berkata, apa yang membuatmu menjadi demikian gelisah, Kiajar. Jika kau terlalu letih, maka bayangan-bayangan buruk itu tentu akan segera datang kembali. Karena itu, beristirahatlah. Kau akan menjadi tenang kembali. Bayangan-bayangan buruk itu akan segera hilang. Bayangan buruk yang mana empu, bertanya Kiajar. Bukankah orang-orangmu yang telah membuat bayangan-bayangan buruk di padepokan ini? Kau paksa aku seakan-akan sedang sakit kau takut-takuti para cantrik dengan segala macam kera. Tetapi semuanya itu sudah berakhir. Aku dan para cantrik akan bangkit untuk melawan kalian meskipun sekali lagi aku tegaskan, seisi padepokan ini akan musnah. Aku tahu bahwa kalian adalah orang-orang berilmu tinggi. Tetapi ilmu yang tinggi itu tidak akan dapat membunuh kebenaran yang ada di padepokan ini. Dua orang cantrik yang ada di halaman itu menyaksikan pembicaraan itu dengan berdebar-debar. Ketika seorang lagi datang, Aka Ia pun memberi isyarat untuk memperhatikan pembicaraan itu. Cantrik yang datang kemudian itu pun kemudian dengan tangannya telah memanggil cantrik yang lain dan yang lain, sehingga akhirnya beberapa orang cantrik berusaha ikut mendengarkan pembicaraan yang terjadi di tangga pendapa. Aku dan para cantrik sudah jemuh. Kami akan bangkit apapun yang terjadi. Para cantrik itu menjadi tegang. Mereka saling berbisik di antara mereka. Namun mereka terkejut ketika terdengar seseorang membentak, Apa yang kalian lakukan di sini, hi? Para cantrik itu menjadi berdebar-debar. Namun tiba-tiba seorang di antara mereka berkata dengarlah pembicaraan di tangga pendapa itu. Persetan. Pergi. Kerjakan tugas-tugas kalian. Biarlah para pemimpin kita menyelesaikan persoalan mereka, sementara kalian menyelesaikan tugas-tugas kalian sendiri. Kami tidak akan pergi. Kau berani menentang aku? Aku minta kau dengar pembicaraan itu. Ada sesuatu yang tidak wajar telah terjadi. Cukup. Pergi ke belakang. Cantrik itu pun menjawab. Tetapi ia tidak beringsut di tempatnya. Sementara itu, Ki Ajar pun tidak goyah pula pada sikapnya. Orang yang berjanggut putih itu pun kemudian berkata kedatangan orang yang bernama Ki Wijil itu telah mengacaukan penalaran Ki Ajar yang sakit. Karena itu, maka Ki Wijil beserta orang-orang yang datang bersamanya harus ditangkap. Tetapi Ki Jaya Raga lah yang melangkah ke depan sambil berkata, Maaf, Ki Ajar Teritaya. Mungkin Ki Ajar belum mengenal aku. Tetapi perkenankan aku ikut mencampuri persoalan ini. Silahkan, Ki Sanak, Sahut Ki Ajar Teritaya. Ki Jaya Raga itu pun kemudian memandang orang-orang yang berdiri di tangga dan di pendapa dengan jelas Ki Jaya Raga itu pun berkata, Yang kami kenal dari semuanya adalah Empuyi Sanata. Aku tidak tahu, apakah orang itu di sini juga mempergunakan nama Empuyi Sanata. Kepadanya aku ingin bertanya, permainan apakah yang sedang dilakukannya di sini? Kau siapa orang-orang yang dikenal bernama Empuyi Sanata itu bertanya, Jangan begitu, Empu. Bukankah kita sahabat lama? Demikian kah Ki Rampu menyambut kehadiran seorang sahabat? Namun sebelum Empuyi Sanata menjawab, Gelagah Putih It pun bertanya sambil menunjuk Putut Jakaduara, Siapakah orang ini? Yang menjawab adalah Ki Ajar Teritaya, Putut Jakaduara. Apakah benar, bahwa Putut Jakaduara itu salah seorang murid utama Ki Ajar Trikaya, bertanya Ki Wijil. Ki Ajar tertawa. Katanya, tidak. Itu termasuk permainan yang sedang terjadi di padepokan ini. Sedangkan Sekar Mirah pun kemudian bertanya, Apakah benar ia cacat tanda tanya? Ki Ajar masih saja tertawa. Katanya, bertanyalah langsung kepadanya. Sekar Mirah lah yang kemudian tertawa. Katanya, Nyidwani, jangan berpura-pura begitu. Kenapa kau harus bersembunyi di balik nama Putut Jakaduara? Wajah Putut itu menjadi merah. Sementara Gelagah Putih pun berkata, Nah, aku sudah mengira. Ketika aku melihat Empuyi Sanata di atas punggung kuda, maka aku langsung mengenalinya sebagai Nyidwani. Tetapi kenapa ia memakai pakaian seperti seorang laki-laki? Meskipun Mbokayu Sekar Mirah juga mengenakan pakaian yang khusus, tetapi ia tetap seorang perempuan. Untuk menyembunyikan suara perempuannya itulah agaknya maka ia lebih baik tidak berbicara sama sekali dan mengaku cacat bisu. Jadi kalian sudah saling mengenal bertanya Ki Ajar teritaya. Inilah orang-orang yang aku cari, jawab Agung Sedayu. Oh, Ki Ajar teritaya mengangguk-angguk. Katanya, jadi jika mereka menyebut ujung kali geduang itu yang dimaksud adalah padepokan ini. Agaknya memang demikian, Ki Ajar. Ternyata bahwa aku telah menemukan mereka di padepokan ini. Aku tidak akan pernah melupakan paras yang cantik dari seorang perempuan yang bernama Deye Idwani, berkata Sekar Mirah, meskipun ia mengenakan pakaian dan mengaku dirinya laki-laki. Ikat kepalanya dan bahkan sedikit sapuan debu di wajahnya agar kelihatan kasar. Namun aku tetap mengenalinya. Nyidwani masih tetap diam. Namun Sekar Mirah pun kemudian berkata lantang kepada beberapa orang cantrik yang masih tetap berada di halaman, lihatlah, betapa cantiknya Putuk Jakadwara. Cukup, ternyata Nyidwani tidak mampu menahan gejolak di dadanya, sehingga ia pun telah memotong kata-kata Sekar Mirah. Tetapi Sekar Mirah itu masih berkata selanjutnya, sayang, bahwa kecantikannya masih diperbandingkan dengan kecantikan seorang gadis yang baru saja meningkat dewasa. Seharusnya kisah balintang tetap mengagumi kecantikan dan kematangan Nyidwani daripada mengambil seorang gadis kecil yang masih belum mengenal pahit getirnya kehidupan. Diam kau Sekar Mirah, atau aku yang akan membungkam mulutmu itu teriak Nyidwani dengan suara seorang perempuan. Dalam pada itu, beberapa orang cantrik pun saling berbisik. Jadi kakang Putuk Jakadwara itu seorang perempuan. Kau dengar namanya tadi disebut Nyidwani. Kenapa hal itu dilakukannya? Menurut Kiajar Trikaya, permainan sudah selesai. Selama ini kita telah diombang-ambingkan oleh permainan kasar orang-orang berilmu tinggi yang mampu menguasai Kiajar, karena Kiajar hanya seorang diri. Sekarang kalian sudah tahu, geram orang yang tadi memaksa para cantrik itu untuk kembali ke pekerjaan mereka masing-masing di belakang, namun perintahnya tidak pernah dipatuhi. Lalu katanya kemudian, Kalian mau apa? Para cantrik itu termangu-mangu sejenak. Namun yang tertua di antara mereka berkata, Kami menunggu perintah Kiajar Trikaya. Jika selama ini kami diam, itu juga karena perintah Kiajar Trikaya. Tetapi jika Kiajar memerintahkan kami bergerak, maka kami pun akan bergerak. Setan, aku tidak akan memberi kesempatan kalian menunggu. Aku ingin tahu, apa yang akan kalian lakukan. Cantrik itu menjadi tegang. Namun pada saat itu, Kiajar pun berkata, Sekali lagi aku katakan, permainan ini sudah selesai. Pernyataan Kiajar itu bagaikan apa-apa yang diberikan kepada para cantriknya. Dengan dada tengadah cantrik, yang tertua di antara mereka yang berkerumun itu pun berkata semuanya sudah selesai. Kami sudah siap untuk menegakkan kembali panji-panji perguruan kami atau kami akan dimusnahkan sama sekali. Kalian sudah menjadi gila. Kalian tahu akibat dari kegilaan kalian itu? Sudah aku katakan. Akibatnya, kami akan tegak kembali atau musnah sama sekali. Kami siap menghadapi akibat yang manapun yang akan terjadi. Orang yang berusaha menguasai para cantrik itu pun menjadi sangat marah. Sejenak kemudian terdengar orang itu bersuit nyaring untuk memberi isyarat kepada kawan-kawannya, bahwa para cantrik mencoba untuk melawan. Tetap para cantrik itu kemudian telah mempersiapkan diri. Yang tertua di antara mereka pun berkata, Beritahu Kakang Supi dan Kakang Sentana. Dua orang cantrik berlari meninggalkan kawan-kawannya. Ketika orang yang mencoba menguasai mereka itu mencoba untuk menghalanginya, cantrik yang tertua itu pun telah menyerangnya, disusul oleh para cantrik yang lain. Ilmu orang yang mencoba menguasai para cantrik itu memang lebih tinggi dari para cantrik yang melawannya. Tetapi jumlah para cantrik itu cukup banyak, sehingga karena itu, maka sambil bertempur orang itu selalu berloncatan mundur. Dalam pada itu, di depan bangunan utama, suasana sudah menjadi demikian panasnya. Mereka memang sempat berpaling dan melihat bahwa para cantrik justru telah mulai lebih dahulu. Orang yang berjanggut putih yang terdiri di pendapat itu pun berkata, ini sudah merupakan satu pemerontakan. Ki Wijil dan kawan-kawannya harus bertanggung jawab atas peristiwa ini, karena sebelumnya tidak terjadi sesuatu. Karena itu, maka yang pertama-tama harus ditangkap adalah Ki Wijil dan kawan-kawannya. Jika mereka melawan, maka mereka akan menghadapi kekerasan. Kematian adalah akibat yang terjadi dalam tindak kekerasan. Karena itu, jangan menyalahkan kami. Orang berjanggut putih itu menjadi tegang, ketika ia mendengar Sekar Mirah berkata lantang, Bagus. Nyidwani, apakah kita masih sempat bermain-main sekarang ini? Bukankah permainan kita masih belum tuntas? Sebenarnya, kami datang tidak untuk berkelahi. Tetapi apa boleh buat, jika kalian memaksakan kehendak kalian untuk berkelahi? Wajah Nyidwani pun menjadi semakin tegang. Di malam hari, saat Purnama memancar dengan cerah, ia tidak mampu mengalahkan Sekar Mirah. Apalagi saat itu. Sementara itu, Ki Jaya Raga pun berkata, Empuisanata, aku tidak menyangka, bahwa kita akan mendapat kesempatan lagi untuk berkelahi. Agaknya memang aneh, bahwa orang-orang tua masih harus berkelahi. Tetapi seperti yang dikatakan Nilurah, jika kalian mencoba memaksa kami untuk melakukannya, maka kami pun akan melakukannya. Oh, 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 orang berjanggut putih itu menyahut, jadi kami telah kedatangan sekelompok perampok yang sengaja ingin mengacaukan padepokan kami. Sekelompok perampok yang agaknya sudah mengadakan pembicaraan sebelumnya dengan orang dalam. Dengan ki ajar teritaya. Baiklah. Jangan biarkan mereka mendapat kesempatan untuk keluar lagi dari padepokan ini. Empu, berkata ki ajar teritaya, para cantrik akan menjadi saksi, siapakah yang mengemban kebenaran di padepokan ini. Justru mereka sudah mulai menuntut kebebasan mereka. Jangan terkejut jika orang-orangmu akan dihancurkan oleh para cantrik yang sudah terlalu lama merasa ditindas. Orang berjanggut putih itu memang memandang ke samping bangunan utama. Beberapa orang cantrik memang sudah mulai bertempur. Jumlah mereka semakin lama menjadi semakin banyak. Beberapa orang yang ditempatkan orang berjanggut putih itu di antara para cantrik mencoba untuk mengatasi mereka. Tetapi jantung para cantrik serasa sudah meledak. Dua orang cantrik yang bernama Supi dan Sentana, yang agaknya masih tetap menjadi panutan kawan-kawannya telah hadir pula di antara mereka. Ki ajar sudah memerintahkan agar kita mengakhiri mimpi buruk ini. Supi dan Sentana mula-mula merasa ragu. Tetapi ketika mereka mendengar sepatah dua patah kata yang diucapkan orang-orang di depan pendapat padepokan induk, serta sikap ki ajar trikaya, maka mereka pun menjadi yakin bahwa mereka harus segera bangun. Dengan demikian, maka Supi dan Sentana itu pun telah melibatkan diri pula dalam pertempuran melawan lima orang pengikut orang berjanggut putih itu. Kelima orang itu pun segera saja telah terdesak. Biasanya, jika kelima orang itu menghadapi keadaan gawat, maka para pengikut orang berjanggut putih yang berilmu tinggi selalu ikut campur. Bahkan pernah terjadi dua orang cantrik dihukum cambuk sampai hampir mati, karena keduanya tidak tunduk kepada perintah. Beberapa orang cantrik termasuk Supi dan Sentana yang ingin membela mereka, dengan cepat ditundukan dan mengalami siksa yang berat dan untuk lebih dari sepekan. Tetapi orang-orang berilmu tinggi itu sedang sibuk dipendapa menghadapi orang yang agaknya juga berilmu tinggi. Dalam keadaan yang semakin gawat itu, maka orang berjanggut putih itu pun telah meneriakan aba-aba, tangkap Ki Wijil dan kawan-kawannya. Kita akan menghukumnya di hadapan para cantrik yang telah terpengaruh oleh para perampok ini. Agaknya Ki Ajar Trikaya sedikit demi sedikit telah mengajari mereka untuk memerontak. Tetapi Ki Wijil lah yang menyahut, kau masih saja menganggap kami anak-anak yang tidak tanggap akan keadaan. Empu, yang aku sayangkan, bahwa empulah yang tidak tanggap pada keadaan. Wajah orang berjanggut putih itu menjadi tegang. Dengan lantang ia pun berkata, jangan membuang waktu lagi. Kita selesaikan mereka sampai orang yang terakhir. Orang-orang yang berada di pendapat itu pun segera bergerak turun. Sementara itu, orang-orang yang ada di depan pendapat itu pun segera memencar. Sekar mirah nampaknya telah siap untuk bertemu lagi dengan Nyidwani. Sementara Ki Jaya Raga tersenyum sambil berdesis, Empu Isenata. Bukankah Empu masih belum jenuh melihat wajahku? Dalam pada itu, maka Agung Sedayu pun berbisik di pelingaki Wijil, Biarlah aku menghadapi orang berjanggut putih itu, Ki Wijil. Biarlah aku menyelesaikannya, Ger. Akulah yang paling berkepentingan dengan padepokan Ki Wijil menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya Agung Sedayu dengan tajamnya. Namun akhirnya Ki Wijil itu pun yakin, bahwa Agung Sedayu memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi orang berjanggut putih itu, yang agaknya merupakan pimpinan dari orang-orang yang telah menguasai padepokan yang terpencil itu. Karena itu, maka Ki Wijil pun berdesis, berhati-hatilah, Ger. Dalam keadaan terpaksa, aku akan mohon bantuan Ki Wijil, berkata Agung Sedayu. Ki Wijil tersenyum. Namun ia tidak sempat menjawab karena orang-orang yang turun dari pendapat itu mulai menyerangnya. Seorang yang berusaha meninggalkan padepokan itu bersama Ampui Sanata dan Yidwani itulah yang langsung menyerang Ki Wijil sambil berkata lantang, kau lah sumber keributan yang terjadi di padepokan kami yang tenang ini. Ki Wijil bergerak surut. Namun ia masih sempat menjawab aku memang merasakannya, Ki Sanak. Alangkah tenang dan damainya padepokan ini karena aku sering datang kemari sebelum kalian dengan paksa menguasai padepokan ini. Persetan dengan mimpi burukmu, jawab lawan Ki Wijil. Ki Wijil tidak menjawab. Tetapi ia sudah siap sepenuhnya untuk menghadapi segala kemungkinan yang bakal terjadi. Seperti yang diharapkan oleh Sekar Mirah, makanya Yidwani pun telah meloncat untuk menghadapi Sekar Mirah. Sejenak kemudian keduanya pun sudah berhadapan, sementara Sekar Mirah telah bergeser menjauhi tangga pendapa. Yidwani, berkata Sekar Mirah kemudian, inikah persiapan bagi sebuah pertemuan besar antara para murid perguruan Kedung Jati itu? Ya, jawab Yidwani, padepokan ini akan menjadi ajang pertemuan itu jika tidak ada perubahan. Tetapi kau telah merusak persiapan yang sudah hampir menjadi matang itu. Kami minta maaf, Yidwani. Kami sama sekali tidak sengaja. Sebagaimana kami katakan tadi, bahwa kami sedang mencari kisah balintang yang lebih dahulu merusak segala galanya. Aku yang sudah mulai memikirkan kemungkinan untuk menerima tawaran kalian, telah dikaburkan dengan ketamakan orang yang bernama Kisah Balintang, yang justru seorang yang sampai saat ini dipercaya sebagai seorang pemimpin tertinggi dari perguruan yang bakal dibangun kembali itu. Bukankah itu hanya fitnah? Fitnah? Buat apa aku memfitnah bertanya Sekar Mirah. Namun kemudian ia bertanya, Kapan kau bertemu dengan Kisah Balintang yang terakhir kalinya? Kira-kira dua pekan yang lalu. Apakah ia tidak berbicara tentang Raraulan? Sama sekali tidak. Ketika Kiwulat Wulung masih hidup, matanya yang liar itulah yang aku curigai. Ia selalu memandang wajah Raraulan tanpa berkedip. Namun ternyata sepeninggal Wulat Wulung, Kisah Balintang yang melakukannya, justru lebih kasar. Nyidwani menarik nafas dalam-dalam. Sementara Sekar Mirah pun berkata, Nah Nyidwani, aku sudah siap. Nyidwani memandang Sekar Mirah dengan sorot metu yang memancarkan kebimbangan hatinya. Dengan nada rendah ia pun kemudian berkata, Apakah aku harus bertempur lagi melawanmu? Kenapa? Aku sudah kau kalahkan justru dalam perang tanding. Tetapi kau saat itu tidak membunuhku meskipun kau dapat melakukannya. Jadi, ada dua alasan kenapa aku ragu-ragu. Pertama, di bawah cahaya bulan yang dapat membakar kemampuanku, aku sudah kau kalahkan. Apalagi dalam keadaan seperti ini. Kedua, aku sudah berhutang budi kepadamu. Seandainya aku yang menang waktu itu, maka aku tentu sudah membunuhmu. Tanda pisah N. Lupakanlah, jawab Sekar Mirah, kita akan mencoba lagi. Aku memang akan melakukannya. Tetapi aku tahu, itu hanya sia-sia saja. Sekar Mirah menatap Matu Nyidwani yang redup. Ada semacam kepasarahan yang membayang. Rasa-rasanya di Matu itu tidak lagi nampak pengharapan sama sekali. Apalagi ketika kemudian Nyidwani berdesis, Mirah. Aku tahu, bahwa kau tidak akan memberi ampun kepadaku untuk yang kedua kalinya jika kita membenturkan ilmu sekarang ini. Aku tidak akan membunuhmu, Nyidwani. Terus terang, aku justru ingin bekerja bersamamu. Kita mempunyai kepentingan yang sama meskipun dari sisi pandang yang berbeda. Maksudmu? Jika kau jujur, katakanlah bahwa aku mencintai kisah balintang. Nyidwani termangu-mangu sejenak. Bahkan Nyidwani itu sempat mengedarkan pandangan matanya berkeliling. Di seputarnya pertempuran telah menyala. Hanya orang berjanggut putih itu sajalah yang masih berdiri di atas tangga pendapa, sementara Agung Sedayu berdiri tegak beberapa langkah di hadapannya. Siapakah orang berjanggut putih itu, Nyidwani? Empu Tunggul Pawaka. Ia termasuk orang yang dihormati di antara para pendukung kisah balintang. Ia mendapat tugas untuk menguasai padepokan ini. Seandainya padepokan ini pada suatu saat diperlukan, maka padepokan ini akan diambil alih oleh perguruan Kedung Jati. Apalagi juga padepokan ini yang disebut-sebut kisah balintang sebagai salah satu pilihan tempat untuk menyelenggarakan pertemuan itu? Nyidwani mengangguk. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan? Terserah kepada Nyilurah. Aku sudah tidak mempunyai kesempatan lagi. Sudah aku katakan. Aku tidak akan membunuhmu, Nyai. Bahkan mungkin kita dapat bekerja sama. Tetapi kau masih belum menjawab, apakah kau mencintai kisah balintang? Nyidwani itu mengangguk. Katanya, ya. Aku tidak akan ingkar. Terima kasih atas kejujuranmu, Sekar Mirah mengangguk-angguk. Katanya kemudian, bagaimana jika kita mengadakan semacam kesepakatan untuk bekerja bersama? Maksudmu? Kau tidak akan kehilangan kisah balintang. Dan kami tidak akan kehilangan raraulan. Nyidwani tidak segera menjawab. Namun pandangan matanya pun kemudian menerawang menembus kekosongan. Sementara itu, orang berjanggut putih itu telah menuruni tangga pendapa. Selangkah ia maju mendekati agung sedayu yang masih berdiri termangu-mangu. Apakah kau memang menunggu? Aku bertanya orang berjanggut putih itu. Ya, empu. Tetapi perkenankan aku bertanya, siapakah nama empu? Sejak tadi aku hanya mendengar orang menyebutmu empu. Tetapi aku belum mendengar namamu disebut. Orang berjanggut putih itu tersenyum. Katanya, namaku Tunggul Pawaka. Eh, barangkali aku kurang memperhatikan, apakah namamu tadi sudah disebut? Namaku Agung Sedayu, empu. Aku kagum akan keberanianmu. Kau dengan sengaja telah menunggu aku dan siap bertempur melawanku. Sebenarnya aku bukan orang yang mempunyai kesenangan untuk berkelahi. Jika itu aku lakukan di sini, maka karena kau tidak mempunyai pilihan lain. Empu Tunggul Pawaka itu tertawa. Katanya, kau bicara yang aneh-aneh saja. Kau sudah memasuki padepokan. Tetapi kau masih berkata bahwa kau tidak ingin berkelahi. Benar, empu. Ketika aku memasuki padepokan ini, sebenarnya aku, istriku dan Ki Wijil ingin menemui Ki Ajar Teritaya. Tetapi ternyata keadaan padepokan ini sudah berubah, sehingga yang terjadi adalah seperti yang kita lihat sekarang ini. Apapun yang ingin kau lakukan, tetapi kesiapanmu untuk melawan aku sungguh-sungguh menunjukkan keberanianmu. Tetapi anak-anak yang berani merabah bara yang merah itu sama sekali bukan karena keberaniannya. Tetapi karena ketidaktahuannya. Aku kira kau sekarang juga seperti kanak-kanak itu. Kau tidak tahu siapa yang kau hadapi. Bukankah ada beberapa orang tua yang datang bersamamu termasuk Ki Wijil? Tetapi bukan mereka yang siap untuk menghadapi aku. Tetapi kau yang masih terhitung muda dibandingkan dengan aku. Tentu saja bukan hanya umurnya, tetapi tentu juga kematangan ilmunya. Mungkin empu. Tetapi jika kita harus bertempur, apa boleh buat, meskipun aku lebih senang jika kita tidak usah beradu kekerasan. Apakah ini suatu permohonan ampun? Tidak, empu, jawab Agung Sedayu, aku tidak ingin monon maaf, karena aku tidak bersalah. Empulah yang mengambil keputusan untuk melakukan kekerasan. Empu tunggu pawaka tertawa lagi. Katanya, aku senang terhadap sikapmu. Tetapi itu juga pertanda bahwa kau tentu berilmu tinggi. Mudah-mudahan empu benar. Nah, sekarang bersiaplah. Aku harap kau tidak mengecewakan aku yang sudah terlanjur mengagumimu. Agung Sedayu mengangguk sambil menjawab, Terima kasih, empu. Tetapi apa yang empu kagumi? Apakah empu Isanata dan Yidwani belum pernah bercerita tentang aku, tentang istriku dan tentang tanah perdikan menoreh? Cerita tentang apa? Tentang perjalanan mereka ke tanah perdikan menoreh. Tanda pisah N. Empu tunggu pawaka yang berjanggut putih itu. Menggeleng, sambil menjawab, Tidak. Mereka tidak bercerita tentang tanah perdikan menoreh. Mereka juga tidak bercerita tentang orang yang bernama Agung Sedayu. Bahkan mereka datang bersama Kisabalintang. Empu tunggu pawaka itu menjawab, Aku jarang berbicara dengan Sabalintang, dengan Wisanata dan dengan Duwani. Kami hanya berbicara tentang hal-hal yang penting. Tentang tongkat kepemimpinan perguruan Kedung Jati. Ya, tongkat yang dimiliki oleh Sabalintang. Bukanlah tongkat itu ada sepasang? Satu lagi akan dimiliki oleh Duwani. Tetapi tongkat itu masih berada di pertapaannya. Meskipun demikian, Sabalintang telah mendapatkan isyarat, Sehingga tinggal menunggu saatnya untuk mengambilnya. Oh, Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya cerita yang menarik. Empu. Ya, aku sudah mengatakan kepada Sabalintang, Bahwa aku baru akan tampil jika kedua tongkat itu sudah berada di tangannya. Empulah yang sangat mengagumkan, berkata Agung Sedayu kemudian. Kau terlambat mengagumi aku, Agung Sedayu, jawab Empu Tunggul Pawaka. Namun kemudian ia pun bertanya tetapi kenapa hal itu kau katakan kepadaku sekarang. Aku baru yakin jika Empu seorang yang sangat pandai mengendalikan perasaan, berpura-pura dan menyamarkan keadaan sebagaimana Empu memasang topeng di wajah pada pokan ini. Wajah Empu Tunggul Pawaka menjadi tegang. Dengan lantang ia bertanya, apa yang kau maksud? Terus terang Empu. Sikap, kata-kata dan cerita Empu meragukan aku. Juga pengakuan Empu bahwa kisah Balintang, Empu Isanata dan Yidwani tidak pernah bercerita tentang tanah perdikan menoreh dan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi. Telinga Empu Tunggul Pawaka itu bagaikan telah tersentuh api. Dengan garangnya ia bertanya, kau memang harus mati. Permainan Empu hampir sempurna. Tetapi ketidaktahuan Empu yang berlebihan justru sangat meragukan. Empu Tunggul Pawaka tidak menjawab lagi. Ia pun segera bersiap untuk menyerang Agung Sedayu. Namun Empu itu sempat berteriak, jaka duara. Jangan ragu-ragu. Bunuh saja perempuan itu. Tetapi Agung Sedayu justru menyahut. Bukankah Empu tahu bahwa Yidwani tidak mampu mengalahkan Sekar Mirah? Tanda tanya. Bagaimana Empu dapat memerintahkan kepada Yidwani? Untuk membunuhnya? Apakah itu bukan berarti bahwa Empulah yang telah dengan sengaja menyuruhkan Yidwani ke dalam genggaman maut? Cukup, teriak Empu Tunggul Pawaka. Getar suaranya terasa menggetarkan udara. Dari mulutnya yang terasa udara panas berhembus menyentuh kulit Agung Sedayu. Agung Sedayu mengerutkan dahinya. Ia sadar sepenuhnya bahwa orang yang bernama Empu Tunggul Pawaka itu tentu orang yang berilmu tinggi. Tetapi Agung Sedayu pun harus menyadari pula, bahwa ternyata di belakang orang yang bernama Kisabalintang itu terdapat banyak orang berilmu tinggi. Empu Tunggul Pawaka itu tidak menunggu lebih lama lagi. Ia pun segera menyerang Agung Sedayu dengan garangnya. Meskipun janggutnya dan rambutnya telah memutih, namun ternyata bahwa Empu Tunggul Pawaka masih seorang berilmu tinggi yang garang. Dukungan kewadagannya masih tetap menggetarkan lawannya. Agung Sedayu pun telah benar-benar bersiap. Ia tidak mau terjebak ke dalam kesulitan karena kelengahannya. Karena itu, maka dengan tangkasnya ia pun segera berloncatan mengimbangi serangan-serangan Empu Tunggul Pawaka. Dengan demikian pertempuran pun berlangsung dengan sengitnya. Nyidwani pun telah menyerang Sekar Mirah pula. Ternyata kah seorang yang mampu mempergunakan segala macam senjata-nyi, desi Sekar Mirah? Senjata apapun yang aku pergunakan, tidak akan ada gunanya untuk melawan ilmumu, Nyilurah. Kenapa kau tidak langsung saja memukul tengkuku dengan tongkatmu itu? Sudah aku katakan, kita dapat bekerja sama. Kau akan tetap hidup. Dan kau tidak akan kehilangan sabalintang. Tawaranmu memang menarik. Pertimbangkannya. Bagaimana aku dapat mempertimbangkan, jika aku harus bertempur? Kau tahu, kau tidak bersungguh-sungguh. Ya, jika kau bersungguh-sungguh, kau sudah mati. Kau masih mempunyai kesempatan, Nyidwani tidak menjawab. Tetapi perempuan itu berloncatan sambil memutar pedangnya. Bagaimanapun juga Sekar Mirah tetap berhati-hati. Ia tidak dapat mempercayai sepenuhnya Nyidwani yang dapat saja memanfaatkan kelengahannya sehingga ujung pedangnya menghujam ke jantungnya. Pertempuran di padepokan itu semakin lama menjadi semakin sengit. Bukan saja orang-orang berilmu tinggi di halaman bangunan utama. Tetapi para cantrik pun telah memutuskan ikatan yang membelenggu kebebasan mereka selama beberapa orang berilmu tinggi itu datang ke padepokan mereka. Sejak orang-orang itu mengambil kepemimpinan padepokan dari tangan kiajar trikaya dan memaksa kiajar sakit beberapa lama, maka para cantrik itu kedudukannya tidak lebih dari budak-budak yang harus bekerja keras untuk kepentingan orang-orang itu. Tetapi kiajar trikaya yang sendiri tidak mampu melawan beberapa orang berilmu tinggi yang diturunkan ke padepokan itu. Di antara mereka adalah Empu Tunggul Pawaka. Pada saat para cantrik itu melihat satu kesempatan, maka mereka telah bergerak serentak. Orang-orang berilmu tinggi itu sedang terikat dalam pertempuran di halaman bangunan utama, sehingga karena itu, maka para cantrik itu harus dengan cepat menguasai orang yang selama ini memperlakukan mereka dengan keras dan kasar sebagaimana memerintah budak-budak belian. Orang-orang yang garang itu ternyata memang tidak dapat bertahan lelalu lama. Jumlah mereka terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah para cantrik yang marah. Cambuk mereka yang untuk beberapa lama sangat ditakuti, tidak dapat menghentikan kemarahan para cantrik yang tertimbun di dalam jantung mereka. Di halaman, orang-orang berilmu tinggi yang untuk beberapa lama berkuasa di padepokan itu, sedang berjuang dengan mengerahkan segenap kemampuan mereka. Kedatangan Ki Wijil bersama beberapa orang itu telah merusakkan segala rencana yang sudah disusun oleh orang-orang yang mengambil alih padepokan itu. Ki Ajar Trikaya yang selama ini diinggap sakit itu pun bertempur dengan tangkasnya. Sama sekali tidak ada kesan bahwa Ki Ajar itu sedang sakit, karena sebenarnya Ki Ajar memang tidak sakit.